Baru setelah adik perempuan itu mengepalkan tinjunya, CEO baru menyadari bahwa adik perempuan di depannya adalah palsu, karena dia bahkan tidak ingat kode rahasia antara saudara kandung saat mereka masih kecil. Ternyata belum lama ini, wanita licik itu mencuri kunci umur panjang dari gadis itu untuk menyamar sebagai putri orang kaya. Mencuri kunci umur panjang dari gadis itu, setelah orang kaya itu melihat kunci umur panjang, dia salah mengira wanita licik itu sebagai putrinya sendiri. Tidak peduli bagaimana gadis itu menjelaskan bahwa kunci umur panjang itu miliknya, tapi adik laki-laki yang tidak berguna itu langsung memotongnya, dan membuktikan bahwa kunci umur panjang itu milik wanita licik itu, karena menyukai gadis itu. Orang kaya itu langsung membawanya ke mansion untuk menjadi pelayan, meskipun sang ibu percaya bahwa wanita licik itu adalah putrinya, tetapi kedua putranya masih ragu. Karena semua ini terjadi terlalu kebetulan, adik perempuan itu bahkan lupa semua hal tentang masa kecilnya. Untuk membungkam gadis itu, wanita licik itu mengancam nyawa istri orang kaya itu. Jika gadis itu berani mengungkapkan kebenaran, dia akan mengganti semua obat istri orang kaya itu. Gadis itu dianiaya oleh orang tua angkatnya sejak kecil sehingga kepribadiannya menjadi lemah. Demi keselamatan ibunya, dia hanya bisa menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Sejak wanita licik itu menjadi nona muda kaya, pacarnya mulai memerasnya. Untuk menjaga rahasia, wanita licik itu mencuri 500 ribu dari rumah untuk membungkam pacarnya. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh gadis itu. Gadis itu tidak ingin melihat uang yang susah payah didapatkan oleh kakak-kakaknya diambil oleh orang luar. Maka dia merebut ransel itu. Saat keduanya berebut, putra tertua tiba-tiba pulang. Wanita licik itu melihat bahwa rahasianya akan segera terbongkar. Dia malah berpura-pura menjadi korban dan menuduh gadis itu mencuri uang. Siapa sangka putra tertua tidak hanya tidak menyalahkan gadis itu, malah langsung mengeluarkan cek 1 juta dan menyuruhnya pergi. Melihat kedua kakak laki-lakinya masih meragukannya. Wanita licik itu berpikir untuk menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Ingin mengusir gadis itu dari keluarga flu selamanya. Tidak lama kemudian, putra kedua yang belajar di luar negeri tiba-tiba pulang. Selagi kakak kedua belum curiga padanya, wanita licik itu memutuskan untuk meminjam pisau untuk membunuh. Untuk menyambut ke pulangan putra kedua, keluarga flu mengadakan jamuan makan malam. Gadis itu datang ke dapur untuk bersiap-siap. Tetapi tidak menyangka akan diganggu oleh para pelayan yang sombong. Melihat beberapa pelayan langsung menekan gadis itu di atas kompor. Dan para pelayan sengaja mempersulit gadis itu untuk menjilat nona muda. Mereka menusukkan pisau ke ujung jari gadis itu. Lalu mereka mengambil sesendok minyak panas, bersiap untuk benar-benar merusak wajah gadis itu. Saat itu, putra kedua muncul tepat waktu dan memarahi para pelayan dengan keras. Entah kenapa. Pada pandangan pertama saat melihat gadis itu, putra kedua berpikir bahwa gadis itu adalah adik perempuan kandungnya. Untuk memverifikasi identitas wanita licik itu, tuan muda sengaja menyuruhnya membuat semangkuk jus halten seperti saat mereka masih kecil. Karena sejak kecil putra kedua tidak suka makan, adik perempuan sering membuatkannya jus halten untuk membangkitkan selera makannya. Wanita licik itu agar tidak membongkar identitasnya, langsung menyerahkan tugas ini kepada gadis itu. Tidak hanya itu. Dia juga memerintahkan seseorang untuk diam-diam memasukkan obat ke dalam jus halten. Putra kedua merasa panas setelah minum obat. Dia pergi ke lantai atas sendirian untuk beristirahat. Wanita licik itu melihat waktunya sudah matang. Dia menyuruh gadis itu untuk membawakan air untuk putra kedua. Dan putra kedua untuk menekan efek obat. Memaksa menyuntikkan obat penenang. Baru kemudian dia bisa tenang. Saat itu, wanita licik itu tiba-tiba membawa nyonya masuk ke kamar. Melihat putra kedua berpakaian tidak rapi. Wanita licik itu langsung berkata. Memarahi gadis itu karena merayu putra kedua. Nyonya melihat itu menjadi sangat marah dan segera memerintahkan agar gadis itu diusir dari keluarga full. Untungnya, ketiga kakak laki-laki itu terus memohon. Gadis itu baru bisa lolos dari bencana. Melihat kakak-kakaknya yang penuh perhatian. Wanita licik itu memiliki niat membunuh. Karena hanya dengan membuat gadis itu benar-benar menghilang. Dia bisa dengan aman duduk di posisi nona muda. Untuk menyingkirkan gadis itu, wanita licik itu menelpon pacarnya. Kau sedang apa? Kak, jangan salahkan aku ya. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu sendiri. Tidak memberiku sepeserpun. Daripada begini, lebih baik aku membantu Wanying. Suye, kenapa kau begitu bodoh? Si Wanying adalah ular berbisa. Cepat atau lambat dia akan meracunimu sampai mati. Suye, hentikan. Sudah selesai. Kalian sengaja. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku ingin melihat berapa miliar nilai putri keluarga Fu ini. Kalian berdua benar-benar berkomplot untuk menipu orang. Keluarga Fu tahu. Pasti tidak akan melepaskan kalian. Sumeng, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Dalam 5 menit, transfer 2 miliar ke rekening ini. Telat sedetik, putrimu akan mati. Pafu, Pafu, Pafu. Pafu ini benar-benar tampan. Dengan karisma dingin dan kekayaannya. Bukankah dokter Fu pergi ke Oxford untuk kuliah? Aktor terbaik Fu juga telah kembali. Hari apa ini kenapa aku bisa bertemu dengan 3 tuan muda keluarga Fu sekaligus? Kakak. Masuklah. Jangan biarkan ibu menunggu lama. Hem. Ayo pergi. Wuh, waktunya minum obat. Hari ini ulang tahun Niu-Niu. Seandainya kejadian 16 tahun yang lalu tidak terjadi. Kemarin Niu-Niu, ibu pakaikan untukmu. Ibu, ini apa? Hari ini ulang tahun Niu-Niu. Ini adalah kunci umur panjang yang ibu doakan untukmu. Semoga Niu-Niu ku tumbuh sehat dan damai. Niu-Niu sedang merayakan ulang tahunnya. Niu-Niu, hari ini kamu nakal atau tidak sini ayah peluk? Niu-Niu meninggal. Zeng Tao, apa yang kamu lakukan? Anak perempuan cuma beban. Aku sudah punya 3 cucu laki-laki. Sudah cukup. Cepat. Pergi. Kembali-kembali. Niu-Niu. Kembalikan Niu-Niu padaku. Niu-Niu. Tidak bisa aku berikan padamu. Niu-Niu. Nenek. Jika Nenek menjual adik perempuanku, maka aku dan adik-adikku akan mengganti nama keluarga kami menjadi seperti ibu, dan tidak akan pernah lagi menjadi anak keluarga Zeng. Aku mau adik perempuanku. Ibu, tolong aku. Nenek. Aku mau adik perempuanku. Ibu, tolong aku. Ibu-Ibu-Ibu. Ibu, tolong aku. Aku mau ibu. Niu-Niu-Niu-Niu-Niu-Niu. Lepaskan aku. Niu-Niu-Niu-Niu-Niu-Niu. Lepaskan aku. Niu-Niu. Kembalikan Niu-Niu-Ku. Niu-Niu. Niu-Niu-Niu-Niu-Niu-Niu. Kembalikan Niu-Niu padaku. Bu, seluruh keluarga Zeng telah di dalam sana selama 10 tahun. Aku tidak pernah membiarkan mereka hidup tenang seharipun. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan bisa menebus semua ini. Jika Niu-Niu melihat foto ini, dia pasti akan kembali mencariku. Tenanglah, Bu. Tidak peduli berapa lama kita harus menunggu. Kami tiga bersaudara tidak akan pernah menyerah. Ada apa? Apa katamu? Gadis yang memakai kunci umur panjang itu telah muncul di Beicheng. Kak, apakah ada kabar tentang adik perempuan kita? Keluarga yang membeli adik perempuan kita saat itu, sekarang tinggal di daerah barat kota Beicheng. Tapi saat ini, hanya diketahui bahwa mereka pernah muncul di sana. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui lokasi pastinya. Kalau begitu, kita segera pergi ke sana untuk melihatnya. Pergi ke barat kota dan bertanya-tanya. Lihat bagaimana lingkungan tempat tinggal adikmu. Bu, jangan khawatir. Jaga kesehatanmu. Kalau begitu, aku akan menemanimu dulu, Bu. Ibu, kakak, kalian di mana bisakah aku menemukan kalian? Sudah berapa kali ibu bilang, kamu tidak boleh merayakan ulang tahun lamamu lagi. Kamu dapat uang dari mana untuk membeli ini? Ibu sudah bilangkan, untuk menyerahkan semua gajimu kepada ibu. Kamu bermain-main dengan kuya? Bukan begitu, Bu. Semua gajiku setiap bulan ku serahkan padamu. Ini diberikan oleh toko kue tempat aku bekerja paru waktu. Bonus. Bonus pun harus diberikan untuk adikmu dulu. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Apakah kamu gajian hari ini? Cepat pergi ke bank dan tarik uangnya untuk ibu. Membesarkanmu selama 16 tahun. Lebih buruk daripada seekor anjing. Terima kasih. 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 Aku datang untuk mengambil uang. Bisakah kamu sisihkan 200 yuan untukku? Untuk berjaga-jaga, kamu kan makan dan tinggal di rumah. Kamu tidak membutuhkannya. Adik laki-laki. Kamu siapa? Jangan sentuh-sentuh pacarku. Suye, ini. Dia hanyalah salah satu pengagungku. Lihat pakaiannya. Menjijikkan sekali. Suye, ini seleramu. Bukan begitu. Wan Ying, dengarkan penjelasanku dulu. Itu dia yang mengejarku. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Suye. Saya peringatkan kamu. Jauhi pacar saya. Suye sudah melamar saya. Dan juga rumah, mobil, emas kawin. Semuanya ada. Mahal 388 ribu yuan. Gila kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Berapa banyak uang yang dihabiskan pacar saya untuk menikahi saya? Bukan urusanmu. Saya beritahu kamu. Keluarga Suye berbisnis. Uangnya banyak sekali. Nih. Ini. Ini adalah jam tangan channel yang baru dia belikan untukku beberapa hari yang lalu. Harganya 30 ribu yuan lho. Suye. Bukankah kamu bilang mau pakai 30 ribu yuan ini untuk cari kerja? Kamu berani bohong padaku. Kamu gila ya bukankah kamu yang suka rela memberikannya padaku? Aku kan tidak memaksamu dengan pisau. Suye. Tahukah kamu berapa lama aku menabung uang ini? Aku menabung selama 5 tahun penuh. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku melakukan ini? Saya beritahu kamu ya. Jangan ganggu pacar saya lagi. Percaya atau tidak. Aku akan menamparmu. Oh benar. Biar ku kasih tahu ya. Berurusan dengan orang sepertimu. Aku merasa level ku turun. Suye. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Masih saja berpegang teguh. Ya. Suye. Sayang. Katakanlah. Aku ingin kamu menamparnya dengan keras. Biarkan dia sadar. Suye. Aku kakakmu. Kamu yakin ingin melakukan ini? Berhenti. Aku akan turun dan bertanya apakah mereka mengenal Niu-Niu. Kak, tamparan ini tolong ditahan ya. Kalau tidak, Wanying akan marah dan aku tidak bisa membujuknya. Niu-Niu sekarang seharusnya seusia dengan gadis ini, kan? Kenapa kamu memukul orang? Apa kamu kebanyakan makan garam sampai asin? Aku memukul orang. Apa urusanmu? Cari mati. Dua orang ini sekilas terlihat seperti orang kaya dan berkuasa. Ini bukan orang yang bisa ku hadapi. Nona, kamu baik-baik saja. Siapa namamu rumahmu di dekat sini? Bibi. Namaku Sumeng. Terima kasih. Anak bodoh. Ngapain berterima kasih paling benci lihat pria memukul wanita? Mau ku bantu menghukumnya? Tidak usah. Tidak usah. Ya sudah. Urusanmu urus sendiri. Ingat, wanita harus mandiri agar bisa melindungi diri sendiri. Oh iya, tolong lihat foto ini sebentar. Kebetulan Wan Ying ingin beli tas. Gimana kalau ku ambil saja lagi pula disini tidak ada CCTV? Mereka juga tidak akan bisa mengejarku. Ibu, Jing Chen, tasku. Pelukan bibi ini. Terasa seperti pelukan ibu. Nah, kamu baik-baik saja, bibi. Aku baik-baik saja. Kamu terluka tidak? Tidak. Hanya saja di dalam tasku ada foto putriku. Itu benar-benar sesuatu yang tidak boleh hilang. Dia punya anak perempuan sendiri. Sepertinya dia bukan ibuku. Bibi jangan khawatir. Aku pasti akan mengambilkan tasmu kembali. Aduh. Kaki bibi terkilir. Aku punya obat disini. Nah, kenapa kamu selalu membawa obat? Eh, aku. Dasar gadis sialan. Cepat keluar dan cari uang untukku. Uang bulanan bulan depan masih menunggumu. Dengar tidak? Dasar barang rongsokan. Ada apa? Sudah ku bilang berapa kali. Tetap saja tidak mendengarkan. Aku mudah terbentur. Jadi aku membawanya. Dasar perempuan jalan. Sok suci. Bangun dan tuangkan air untukku. Ayah. Jangan pukul ibu. Aku akan menuangkan air panas untukmu. Lihat. Anak ini lebih baik darimu. Dasar barang rongsokan. Kau membuatku terbakar. Jangan menangis lagi. Sayang, bekas luka ini dari mana? Waktu kecil aku tidak sengaja terbakar. Apakah kamu niu-niu? Wu. Maaf. Gangnya terlalu rumit. Aku kehilangan jejaknya. Bibi. Sebenarnya orang yang merampok tasmu adalah adikku. Aku pasti akan membantu Bibi mendapatkan tasnya kembali. Bisakah Bibi memaafkannya? Dia punya adik laki-laki. Sepertinya dia bukan niu-niu ku. Niu-niu masih kecil saat dia terbakar. Mungkin saat dia dewasa. Bekas lukanya sudah sembuh. Nak. Karena kamu anak yang baik dan pengertian. Aku akan memaafkannya sekali ini. Ingat kata-kata Bibi. Perempuan harus mandiri agar bisa melindungi diri sendiri. Terima kasih. Bibi. Bu. Kakimu baik-baik saja. Hei. Kak. Tidak mengejar. Kan. Kali ini tidak perlu membeli tas untuk waning lagi. Hei. Apa yang kamu lakukan? Tas ini harus kamu kembalikan. Kamu melakukan itu adalah melanggar hukum. Kakak. Kamu gila ya? Orang yang mengendarai Mercedes peduli dengan tas ini denganmu ya. Kamu cepat berikan tas ini padaku. Kalau tidak pulang nanti aku suruh ibu menghajarmu. Jika kamu berani merampas tas ini. Aku akan lapor polisi. Sumeng. Kamu membela orang luar ya? Kamu kejam. Sumeng. Tunggu saja. Di dalam tasku ada foto putriku. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh hilang. Bibi ini terus mencari putrinya. Mungkinkah? Nona Su. Bibi. Bibi. Maafkan aku. Anda lihat apakah ada yang hilang. Untungnya foto adikmu tidak hilang. Oh iya. Jing Chen. Apakah kamu merasa gadis kecil ini terasa sangat familiar? Terima kasih telah membantu kami menemukan tas. Ibu, dia mungkinkah dia adalah adik perempuan? Lalu tunggu apa lagi? Cepat cari. Bagus kamu Sumeng. Kamu berani merampas tas adikmu dan memberikannya kepada orang lain. Aku lihat kamu benar-benar berani. Kamu mau memberontak ya? Bukan seperti itu bu. Adik laki-laki merampas tas orang lain. Itu melanggar hukum. Hanya tas saja. Ya sudah kalau dirampas. Melanggar hukum apa? Malah kamu. Belajar membela orang luar ya? Dia kan adik kandungmu. Kamu tidak membelanya tidak apa-apa. Kamu malah bergabung dengan orang luar untuk membuli dia. Lihat aku tidak akan menghajarmu. Saya beritahu kamu Sumeng. Putraku nanti adalah tulang punggung keluarga Su. Nanti kalau kamu berani melawan dia lagi. Kamu pulang aku akan mematahkan kakimu. Saya beritahu kamu ya. Semua ini karena kamu mengambil tas itu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan ke Wan Ying. Dia marah padaku. Aku harus menambah mahar menjadi 588 ribu yuan baru dia bisa dibujuk. Uang ini kamu yang harus bayar. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu. Semua uang yang kuhasilkan selama ini sudah kalian ambil semua. Aku harus cari uang kemana untuk kalian. Wanita cari uang itu tidak mudah. Aku sudah mencarikanmu calon kencan. Dia itu eksekutif senior di grup fu. Maharnya saja sudah 1 juta yuan. Hanya saja usianya agak tua. 50 tahun. Duda. Tapi cocok untukmu. Setelah kamu menikah nanti. Tidak hanya bisa menikmati hidup enak. Adik laki-lakimu juga bisa menikahi seorang istri. Kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Bu. Ibu mau aku menikah dengannya dia sudah 50 tahun. Hah. Kalau tidak. Orang kaya seperti itu mau sama kamu. Ku bilang padamu. Hari ini kamu mau tidak mau harus menikah. Lagi pula. Kamu kan memang kami beli. Kalaupun kami menjualmu. Meminta sedikit bunga itu tidak berlebihan. Kan. Aku tidak mau menikah dengan pria tua itu. Urusan ini bukan terserah kamu. Kalau hari ini kamu tidak ganti baju ini. Lihat saja nanti aku apakan kamu. Pergi ganti baju sana. Pergi. Baik. Aku tahu. Sudah ketemu anak itu. Baru saja ketemu. Dia sedang makan di hotel kita. Kenapa belum pergi ke sana? Jalan. Oh, Suye. Bukankah ini mantan pacarmu kok jadi kakakmu? Sayang. Dia itu. Istriku yang dibesarkan dari kecil. Makan sayur. Hah. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Badanmu bagus juga ya? Setelah menikah. Lahirkan anak laki-laki untukku. Asal kau layani aku dengan baik. Setiap bulan. Aku akan memberimu 1.500 yuan wongsaku. Jika kau tidak keberatan. Jadi sudah diputuskan. Aku-aku tidak mau menikah. Dan aku juga tidak bisa minum alkohol. Gadis manis berani menolakku. Keluargamu sudah menerima uangku. Kau adalah milikku. Anggur hari ini. Minum ya minum. Tidak minum ya minum. Kak. Itu. Adik Ipar bisa menyukai kamu. Itu adalah keberuntungan delapan kehidupanmu. Bukan cuma minum segelas anggur kan. Adik Ipar. Kenapa tidak cepat membantu. Adik Ipar. Biar aku bantu. Dia ada di ruang pribadi di lantai atas. Aku ada sedikit urusan. Setelah selesai aku akan menemuimu. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu kamu di ruang pribadi. Hmm. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini aku akan menghukummu. Bibi. Itu kamu. Gadis manis. Tidak tahu diri ya. Kamu jenis anjing ya. Berani menggigitku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bibi. Hati-hati. Zeng Tau. Kenapa kamu mabuk lagi? Aku minum alkohol urusan apa denganmu. Apa kau sedang cari masalah? Ibu. Hati-hati. Nah. Apa kamu baik-baik saja? Bibi. Aku baik-baik saja. Semuanya karena aku telah menyusahkanmu. Apakah kamu niu-niuku? Mungkinkah dia ibuku? Kamu mencari Lan. Dia wanita saya. Saya sarankan kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, aku akan menghabisimu juga. Di Beceng ini belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu tahu siapa aku? Aku ini eksekutif di grup fu. Semua properti di bawah grup fu adalah tanggung jawabku. Wow. Eksekutif grup fu. Setahun pasti menghasilkan puluhan juta. Ya. Huh. Hari ini aku. Libin. Adalah rajanya tempat ini. Wanita ini hari ini harus menjadi milikku. Ayo. Pegang dia. Hari ini. Aku akan menjadi pengantin pria di depan kalian semua. Bibi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Satu juta yuan uang mahar ini aman di kantongku. Lepaskan aku. Libin. Atas nama CEO grup fu. Aku perintahkan kau untuk berhenti. Hahaha. Masih berani bersandiwara denganku. Kalau berani. Suruh CEO fu datang ke sini. Kalau tidak. Kalau tidak. Lalu apa? Kalau tidak. Kamu dan gadis kecil ini layani aku bersama. Libin. Beraninya kau. Libin. Beraninya kau. CEO fu. Kenapa anda di sini tapi anda datang tepat waktu. Ada orang yang membuat masalah di hotel kita. Aku sedang menanganinya. Tenang saja. Ini akan segera diselesaikan. Keamanan. Serat mereka keluar jangan sampai menghalangi CEO fu. Bu. Kakimu baik-baik saja. Maukah ibu diperiksakan ke kakak keduamu. CEO fu. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Tadi aku minum alkohol sedikit. Tidak mengenali anda. CEO fu. Aku salah. Jangan takut. Nak. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Kakaku bermarga zeng. Bukan fu. Sepertinya aku salah paham. Libin. Fu grup tidak mentolerir sampah sepertimu. Mulai hari ini. Kamu secara resmi dipecat dari fu grup dan di blacklist dari industri. CEO fu tidak seperti yang kamu lihat. Dia. Keluarga su menjual putri kandung mereka sendiri demi mas kawin. Bukan aku yang ingin memelihara sumeng. CEO fu. CEO fu. CEO fu. Putri kandung keluarga su sepertinya dia bukan putriku. Orang tuamu benar-benar tidak pantas menjadi orang tua. Ini kartu namaku. Pergilah ke perusahaan fu grup manapun untuk mencari pekerjaan. Segera mandiri secara finansial. Bebaskan diri dari keluarga malang ini. Mereka hanya akan menempel padamu untuk menghisap darahmu. Dia benar. Setelah aku keluar. Aku bisa mencari ibu dan kakakku dengan lebih baik. Terima kasih semuanya. Aku ingat. Syukurlah dia bukan niu-niuku. Kalau tidak aku akan sangat sedih. Bu. Ini si Nian. Baru saja mengirimkan daftar adoksi di Beceng. Ibu lihat dulu. Sumeng adalah putri angkat keluarga su. Ibu bilang. Apa mungkin dia benar-benar niu-niu kita? Halo, permisi. Oh, kami tidak membutuhkan petugas kebersihan. Bukan. Aku datang untuk melamar kerja. Manager, seseorang datang untuk wawancara dengan membawa kartu nama CEO. Oh, Sumeng. Sumeng, ini toko barang mewah. Apa yang kamu lakukan di sini? Manager, Dia membawa kartu nama CEO Fu. Kamu lihat. Apa kita harus? Kartu nama dia bisa mendapatkan kartu nama CEO Fu. Aku rasa dia mencurinya dari suatu tempat. Sumeng. Kamu ingin bekerja di sini kamu pantas. Penampilannya miskin dan tidak berharga. Di sini, tas apapun lebih berharga daripada hidupmu. Oh, cuma lulusan SMA. Tidak lihat ini tempat apa. Ini toko barang mewah Fugru. Kamu masuk ke sini saja sudah mencemari udara. Sumeng, orang miskin dan hina harus punya sedikit kesadaran diri. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Sumeng, cepat bawa barang-barangmu dan pergi dari sini. Jangan paksa aku memanggil Satpam untuk mengusirmu. Halo. Siap. Atasan bilang ada seorang gadis bernama Sumeng yang datang untuk wawancara. Ingat. Pastikan untuk menahannya. Ah. Baik. Manager. Nona Su, manager toko kami bilang, melihat adik laki-lakimu adalah pacarnya. Kami akan membuat pengecualian untukmu. Lupakan saja. Kalian benar. Aku tidak pantas mendapatkan pekerjaan ini. Hei, gajinya Rp10.000. Kita semua pekerja. Kenapa harus mempersulit diri sendiri? Aku memang butuh uang. Bagaimana kalau dicoba dulu? Baiklah. Kakak. Adik ketiga. Kakak, kamu bilang gadis bernama Sumeng itu kemungkinan besar adalah adik perempuan kita. Betul. Dia selalu memberiku perasaan yang sangat familiar. Oh ya. Aku baru saja menerima kabar. Dia sekarang sudah bekerja di toko barang mewah di bawah grup Fukita. Baiklah. Aku akan pergi melihatnya. Sumeng. Sesuai peraturan. Bulan ini jika penjualanmu tidak mencapai Rp500.000. Aku juga tidak bisa menahanmu. Berapa lama kamu bisa bekerja? Tergantung kemampuanmu sendiri. Ya. Aku akan berusaha. Saya akan berusaha. cara untuk mengubah gajimu menjadi milikku. Halo. Suye. Kakakmu bekerja di tempatku. Gajinya Rp10.000 sebulan. Akhir-akhir ini sedang bokeh. Harus bilang ke orang tua. Minta uang dari Sumeng baru bisa. Sumeng. Bagus sekali kau Sumeng. Kau mengacaukan kencan buta itu membuat keluarga su kita kehilangan jutaan mahar. Kau malah enak. Pergi dari rumah tanpa sepatah katapun. Kak. Ayah ibu cuma ngomong beberapa kalimat. Mukul kamu beberapa kali aja kan. Perlu sampai kabur tanpa suara begitu. Lihat ibu marah tuh. Aku lihat aja sakit hati. Kalau kamu benar-benar sayang ibu. Ya cari kerja sana. Jangan cuma makan tidur doang. Misap darahku. Numpang hidup nunggu mati. Kamu kurang aja. Adikmu makan minum punyamu. Kenapa? Itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang kakak perempuan sepertimu. Ya sudah. Urusanmu urus sendiri. Ingat. Wanita harus mandiri agar bisa melindungi diri sendiri. Aku tidak berhutang apapun padanya. Baru beberapa hari tidak bertemu. Sifatmu semakin menjadi-jadi. Sumeng. Apakah sayapmu sudah tumbuh? Berpakaian merek semua begini. Apakah kau lupa kalau kau masih punya orang tua? Laosu. Lepaskan pakaiannya. Buat dia sadar diri. Apa dia ini sebenarnya? Ayo. Ngapain sih? Bu. Ibu ngapain sih? Bagus ya kamu. Punya uang beli baju tapi tidak punya uang untuk menghidupi kami. Kamu ngapain? Aku akan langsung jual baju ini online. Ini baju dari toko. Sumeng. Kalau ada masalah selesaikan di tempat lain. Jangan ganggu bisnis toko. Pakaian yang dipakai gadis itu sama persis dengan Sumeng. Ternyata benar-benar seragam kerja. Wah. Seragam kerjanya saja merek terkenal. Pantas saja toko barang mewah. Wah. Siaomeng kita sudah sukses. Kak. Barang-barang di sini mahal banget ya? Kamu mau ngapain? Lihat apakah ada kesempatan untuk meminjam beberapa barang dari sana? Suye. Bisakah kau mengurangi pikiran untuk mencuri? Terakhir kali karena kasus perampokan hampir masuk penjara. Tidak bisa belajar dari pengalaman ya? Bicara apa kamu? Bukannya karena uang yang kau berikan tidak cukup. Kalau uang yang kau berikan cukup, adikmu perlu memikirkan barang orang lain. Merawatnya adalah urusan kalian. Aku tidak melahirkannya jadi aku tidak peduli. Tapi kau punya kewajiban untuk menghidupi kami. Kan? Betul. Kau bekerja di sini. Gajimu pasti tidak sedikit. Cepat transfer 30 ribu dulu ke kami. Aku baru mulai bekerja. Aku tidak punya uang. Aduh aku tidak tahan lagi. Sumeng anak perempuan tidak tahu berterima kasih. Serigala berbulu domba. Dia adalah Sumeng. Adik perempuan yang terus dibilang sangat mirip oleh kakak tertua. Siang, kita masuk dulu. Para penggemar masih melihat. Sebentar lagi aku akan mencari kesempatan untuk membiarkannya masuk. Ayo pergi dulu. Sumeng Orang yang duduk di dalam adalah aktor terbaik. Putra ketiga keluarga Fu. Fu Ziyang. Kau siapa berani menempel padanya? Enggak ada apa-apa. Aku cuma masuk bawain segelas air. Aku lihat ya. Kamu tuh pengen masuk buat menarik perhatian tuan muda Fu kan? Jangan kira aku enggak lihat kamu ngapain aja di depan pintu barusan. Simpan muka melasmu itu. Biar kamu tahu. Aktor Fu itu idolaku. Jauhi dia sana. Berdiri di depan pintu. Siapa itu Sumeng? Dia. Ayo naik. Tolong bantu Ziyang sesuaikan ukuran mahkotanya. Coba pakaikan. Ingat. Setelah selesai jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Besok kami akan mengambilnya. Iya. Tenang saja. Aku ingat kok. Sumeng. Berani-beraninya kamu menggoda idolaku. Tunggu aja sampai kamu dibully netizen. Dia adikku. Ziyang. Nanti kalau ada yang tanya tentang trending topic, jangan dijawab. Trending topic ada apa? Kamu keluar dulu. Masalah ini. Kalian mau selesaikan gimana? Sekarang, pihak agensi memutuskan untuk tidak mengklarifikasi dulu. Kita manfaatkan masalah ini untuk promosi drama barumu. Enggak bisa. Bagaimana kalau dia beneran adikku? Aku bisa celakain dia. Kamu suruh agensi segera buat pernyataan. Dan pastikan mereka melindungi informasi pihak perempuan. Ziyang. Dia cuma orang biasa. Kita ini. Kalau kamu enggak bisa, aku ganti manager. Terserah kamu. Anak bungsu. Dengar-dengar kamu trending lagi ya. Apa kamu punya pacar? Coba mama lihat. Enggak kok. Ma. Sebelum ketemu adik perempuan, aku enggak akan cari pacar. Sumeng itu mirip banget sama adikku. Enggak bisa. Besok aku harus cari dia lagi. Ma. Kalau begitu aku istirahat dulu ya. Ada juga ya orang yang enggak tahu malu kayak gitu. Udah diomongin kayak gitu masih aja berani keluar rumah. Mungkin beberapa orang emang terlahir suka godain laki-laki. Aku enggak godain laki-laki. Lagian pihak sana juga udah klarifikasi. Terus yang megang muka Tuan Mudafu di foto itu siapa kalau bukan kamu. Pak Gau. Seseorang layani dia. Wah, si imut datang lagi. Tiap kali datang pasti pesan tahu goreng. Aku ogah melayani dia. Pak manajer. Pak manajer. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kamu pilih-pilih aja dulu. Pak, biar saya bungkuskan sepatunya. Iya, iya. Bungkus semuanya. Wah, tangannya halus banget. Pak, tolong jaga sikap. Jaga sikap. Iya, iya. Ngerti. Kita ke ruang ganti aja. Pak, lepasin, lepasin. Gimana kalau kamu jadi pacarku aja? Asal kamu nurut. Kamu boleh pilih apa saja di sini. Aku juga akan memberimu uang saku 200 ribu yuan setiap bulan. Bagaimana? Bos Gau. Dia hanya bermain tarik ulur denganmu. Dia sudah memberitahu kami sebelumnya. Dia hanya ingin mencari pria kaya untuk menghidupinya. Tidak mau bekerja lagi. Betul. 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 Saya ibunya. Jadi saya tahu. Anda bawa saja dia. Nanti uangnya transfer ke rekening saya. Apa yang kamu bicarakan? Wow, sayang. Takus sangka kau bermuka dua. Aku suka. Jauh lebih baik daripada tiga istri gemukku di rumah. Bos Gau. Di lantai dua kita punya ruang ganti pribadi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Wanita tak tahu malu. Berani-beraninya merayu suamiku. Bukan aku. Dia, istriku. Dia menggodaku. Dia bilang dia melihatku kaya dan ingin jadi kekasihku. Apa? Tapi tenang saja. Aku tidak setuju. Mana mungkin aku membiarkan dia merusak hubungan kita. Bagaimana kamu bisa memfitnahku? Toko kami ada CCTV. Kita bisa lihat rekamannya sekarang. Tadi kita semua melihatnya. Kamu sendiri yang menerekam Bos Gau. Sampai tidak bisa ditahan. Benar. Dia sering genit dengan pria. Terakhir kali dia dimarahi habis-habisan oleh fans aktor terkenal. Itu dia. Manager Xia. Lain kali di tokomu. Jangan biarkan aku melihat wanita ini lagi. Tenang saja. Toko kami tidak mentolerir orang seperti ini. Silakan redakan amarah Anda. Begini saja. Hari ini semua barang di toko kami. Kami berikan diskon 20% untuk Anda. Boleh juga. Mahkota ini. Boleh aku coba. Tidak masalah. Xia Wan Ning. Tidak boleh. Ini milik tuan muda ketiga Fu. Jangan disentuh. Sumeng. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau ini benar milik aktor Fu. Manajernya pasti sudah memberitahuku sebelumnya. Malah memberitahumu. Seorang pramuniaga kecil. Betul. Sumeng. Bisakah kamu dibandingkan dengan Wan Ning? Aku serius. Aku tidak membohongimu. Tunggu dulu. Jangan halangi aku. Aku merasa Sumeng itu sangat mirip adik perempuanku. Kamu kenapa aku sudah berulang kali berpesan jangan sampai tersentuh orang. Kamu membuatnya seperti ini. Bisakah kamu bertanggung jawab? Aku. Aduh. Tuan muda ketiga. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sumeng. Masalah sebesar ini kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Manajer. Menurutku dia sengaja. Menduakanmu. Aku sudah bilang dengan jelas. Tapi kalian tidak mendengarkan. Bagaimanapun. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Mana jersia. Cepat pecat dia untukku. Wanita ini tadi berani merayu suamiku. Tuan muda fu ketiga. Fubruk mengalami masalah besar seperti ini. Apakah kamu harus memecatnya untukku? Beri aku penjelasan. Hai. Ini tidak boleh. Bu. Jika ibu memecatnya. Seluruh keluarga kita akan minum angin barat laut. Kami masih menunggu dia menghasilkan uang untuk menikahi adik laki-lakinya. Benar. Tidak bisa memecat putriku. Kami susah payah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Hanya berharap dia bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Benar. Melahirkan dan membesarkannya. Sepertinya dia bukan adik perempuan. Tidak memecat putrimu juga boleh. Ganti rugi mahkota ini padaku. Apa? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia sendiri yang menyebabkan masalah. Mau dibunuh atau dipotong terserah kalian. Asal jangan minta uang dari kami. Benar-benar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Oh ya. Dan adik laki-lakinya. Lebih mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Sumeng. Ambil rekaman CCTV di toko untukku. Sumeng. Ambil rekaman CCTV di toko untukku. Tuan muda ketiga. Aku benar-benar tidak tahu itu barangmu. Kamu tidak tahu. Jadi kamu tidak bersalah. Benar. Suamiku baru saja menandatangani proyek besar dengan Fugru. Kita jangan sampai merusak hubungan baik hanya karena seorang karyawan kecil. Benar. Benar. Keluarga Gao. Oh. Tuan muda ketiga masih ingat ya. Keluarga Gao benar-benar berani. Berani datang ke toko Fugru dan menindas orang-orang Fugru. Masih ingin menyelesaikan masalah ini begitu saja. Di Beijing ini belum ada keluarga yang berani seperti ini. Menghentikan semua proyek dengan keluarga Gao. Tidak akan pernah bekerja sama. Tuan muda ketiga. Jangan. Keluarga kami menggantungkan hidup pada ini. Tuan muda ketiga. Kami tahu kami salah. Anda orang yang besar. Jangan mengingat kesalahan kami. Maafkan kami. Saat kalian menindas orang lain. Pernahkah kalian berpikir akan ada hari ini? Jika berani membuat masalah di toko Fugru lagi. Akanku biar kakakku menangani keluarga Gao kalian. Tuan muda ketiga. Kasihanilah kami. Maafkan kami. Lalu sekarang kru film Mahkota sedang membutuhkannya. Bagaimana? Bagaimana ini? Aku akan pergi menjelaskan ke sutradara. Tunggu. Sebentar. Aku akan pergi menjelaskan ke sutradara. Tunggu sebentar. Su Meng. Merasa masalahnya belum cukup besar. Kembali. Aku ingin mencoba memperbaiki Mahkota ini. Su Meng. Ku bilang ya. Urusan ini kamu yang tanggung sendiri. Kami tidak punya uang untuk menutupi kerugianmu. Uang kami masih disisakan untuk adikmu menikah. Betul. Su Meng. Kamu cuma ingin menarik perhatian aktor terbaikan. Ingin terbang ke dahan tinggi keluarga Fu jadi burung Phoenix. Kamu pantas. Ternyata hanya mimpi di siang bolong. Aku lihat tadi Pak Gao. Takutnya kamu sengaja menggodanya. Betul. Lagi pula. Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Tunggu. Apakah tamparan tanganku ini berbunyi? Aku akan membuatkanmu simpul pingan untuk hiasan. Simpul pingan. Adik perempuan. Kau sedang apa? Lihat. Bagus tidak? Ini cara mengikat yang diajarkan ibu. Akhirnya aku bisa juga. Kelihatannya sulit sekali. Kau buatkan aku satu ya. Aku janji tidak akan menghilangkannya. Ternyata ini dibuat untukmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Katakan. Kau dibeli oleh kami dengan uang. Hal-hal yang lalu tidak boleh disebutkan lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Mengerti. Aku belajar dari orang lain. Belajar dari siapa? Masih berhubungan dengannya. Kru film sudah mendesak. Kita harus segera pergi. Tidak boleh. Petunjuk tentang adik perempuan tidak boleh terputus begitu saja. Bawa dia juga. Ya ampun. Atas dasar apa? Manager. Tidak boleh membiarkan orang ini merayu Fusansaw lagi. Mulutmu sebaiknya dijaga bersih. Ikut kami sebentar. Bolehkah? Baik. Kalau begitu aku ambil baju dulu. Pergilah. Sumeng. Kenapa semua orang melindungimu? Tunggu saja kau. Ku dengar Gao San San dari keluarga Gao juga ada di lokasi syuting. Selama aku memberi tahu dia tentang keluarga Gao yang ditekan oleh keluarga Fu karena Sumeng. Dia pasti tidak akan melepaskan Sumeng. Istriku. Fusansaw ini. Apa dia menyukai Sumeng? Si pemboros ini. Ku rasa begitu. Kalau bisa menempel pada keluarga Fu. Keluarga Su kita tidak akan makmur. Kalian mau pergi melihat. Aku bisa membawa kalian pergi. Kakak. Berikan itu pada ibu untuk dilihat. Ini adalah cara mengikat simpul keselamatan yang ibu rancang. Hanya adik perempuan yang tahu. Kau. Kau menemukan adik perempuan. Kau menemukan adik perempuan. Sementara belum yakin. Tapi aku berencana membawanya ke kru filmku. Nanti setelah aku selesai aku akan bertanya padanya. Maksudmu Sumeng? Iya. Aku selalu merasa dia sangat mirip adikku. Bahkan jika dia bukan. Aku juga bisa menemukan adikku melalui dia. Sutradara ada urusan penting. Kamu tunggu di sini sebentar ya? Iya. Kalau Sumeng bisa dapetin tuan muda ketiga fu. Si Aoye gak perlu khawatir lagi nyari istri. Kasih tahu dia gimana caranya menyenangkan hati tuan muda. Jangan sampai bebek yang udah di depan mata terbang lagi. Iya. Kamu fans siapa sih? Kau bisa masuk ke sini? Bukan, aku. Tuan muda fu yang ajak aku ke sini. Kau kayaknya aku kenal kamu ya? Kamu cewek SPG yang trending bareng tuan muda ketiga itu kan? Susah payah aku bisa main film bareng tuan muda. Gara-gara kamu. Trending topiku jadi kambil semua. Lepasin. Udah kubilangkan itu cuma salah paham. Tuan muda ketiga fu udah klarifikasi. Nona Gao. Perempuan ini. Sumeng. Yang udah bikin kerja sama keluarga Gao sama keluarga fu batal. Tuan muda bahkan bilang mau meblokir keluarga Gao dari dunia hiburan. Apa? Bagus ya kamu perempuan. Licik sekali caramu. Bukannya kamu suka menggoda laki-laki. Kebetulan hari ini lagi butuh pemeran pengganti adegan telanjang. Gue kasih kesempatan buat melekaskannya sepuasnya. Lepasin. Berani juga kamu ya? Lepasin. Siapa sih yang gak bisa pura-pura polos? Nona Gao. Tak siyang. Aku cuma ningetin dia baik-baik buat jaga jarak sama kamu. Eh malah aku yang dimarahin. Dia bahkan ngedorong aku tadi. Aku, iya, aku juga lihat. Gak ngangka dia bisa-bisanya pura-pura menyedihkan kayak gitu. Kejam banget sih. Aku gak dorong dia. Enggak. Kamu gak dorong. Masa iya san-san jatuh sendiri. Gezi yang. Ini semua salahnya. Hari ini aku tidak bisa syuting lagi. Ganti rugi 2 juta. Cukup. Patua. Kau dengar itu. Cewek itu cuma lecet lututnya saja sudah dapat ganti rugi 2 juta. Uang datang dengan cepat ya. Aktor terkenal itu sangat peduli dengan sumeng kita. Kalau sumeng sampai patah tangan atau kaki di sini. Aku minta 5 juta tidak berlebihan. Kan? Begini saja. Kita minta 10 juta saja. Aku setuju. Anak perempuan ini tidak sia-sia ku beli. Gezi yang. Apa maksudmu? Kau tega menghinaku demi wanita ini. Gao Sanxian. Siapa yang berdiri di sampingku? Bukan urusanmu. Kalau kau berani menyentuh sumeng lagi. Aku akan membuatmu dan orang tuamu lenyap dari Beicheng. Ma. Lihat ini. Niu-Niu. Hanya Niu-Niu yang bisa mengikat seperti ini. Jing Chen. Kalian sudah menemukan Niu-Niu. Kan? Cepat bawa aku menemuinya. Hanya Niu-Niu yang bisa mengikat seperti ini. Kalian menemukannya. Ma. Ini diikat oleh sumeng untuk laosan. Laosan sudah bertanya. Sumeng bilang dia diajari orang lain untuk mengikatnya. Laosan sampai memotretnya untuk ku konfirmasi ke ibu. Cara mengikat ini selain aku. Hanya Niu-Niu yang bisa. Aku tidak mungkin salah. Jing Chen. Lalu sekarang dia di mana? Laosan membawanya ke lokasi syuting. Kalau begitu, suruh dia segera membawanya kembali. Sudahlah. Kita ke sana sekarang juga. Fuzi Yang. Kau tega memperlakukanku seperti ini demi pramu niaga rendahan itu. Gao Sanxian. Tutup mulutmu. Kalau kau tidak bisa diam. Jangan salahkan aku kalau mengusirmu dari kru film. Sepuluh juta akan segera ku dapatkan. Sumeng. Dasar wanita jalan. Lepaskan aku. Sumeng. Cepat menghindar. Sumeng. Sumeng. Cepat panggil ambulans. Ibu. Kakak. Aku ingin pulang. Sumeng. Sumeng. Kamu barusan bilang apa? Bawa ke rumah sakit dulu baru bicara. Baik. Wan Ying. Kamu tahu di mana Xiao Meng? Dia terluka parah. Kita harus membantunya mendapatkan keadilan. Dia mungkin ada di ruang perawatan intensif. Ayo pergi. Aku akan mengantar kalian. Baik. Baik. Bu. Nah. Kamu sudah bangun. Tubuhmu masih sakit. Bibi. Aku baik-baik saja. Maaf telah merepotkan kalian. Anak bodoh. Bicara apa sih? Bibi. Nah. Leontin Giok ini buatanmu. Iya. Aku yang membuatnya. Nah. Siapa yang mengajarimu membuatnya? Siya Omeng, kenapa lukamu separah ini? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana ibu bisa hidup? Kalian harus membayar ganti rugi. Putriku terluka parah seperti ini. Kalian harus bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah kalian orang tua Sumeng? Tentu saja. Siya Omeng. Tapi dia putri kandung kami. Yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hari ini kalian membuatnya terluka parah. Kalian harus memberiku penjelasan. Sumeng. Anak ini terlihat sangat manis. Sayang sekali dia bukan niuhi uku. Sumeng. Apa yang mereka katakan itu benar? Benar. Bertanya ini itu. Kalian ingin lari dari tanggung jawab. Biarku bilang, hari ini siapapun yang datang harus membayar ganti rugi. Betul. Bayar ganti rugi. Lalu berapa yang kamu inginkan? 10 juta. Kalian benar-benar menjualku dengan harga bagus. Bibi. Jangan kasih ke mereka. Mereka itu seperti vampir yang menempel di tubuhku dan menghisap darahku. Kamu ini anak kecil. Bicara apa sih? Apa mudahnya kami berdua membesarkanmu sampai sebesar ini? Kamu kok begini sama kami? Tapi aku sudah membayar cukup banyak. Sejak SMA kalian memaksaku putus sekolah dan kerja. Semua uang yang kuhasilkan kalian ambil semua. Makanan dan pakaian ku semuanya adalah sisa-sisa yang tidak kalian inginkan. Kalian tidak pernah memikirkan perasaanku. Kenapa kamu benar-benar ingin diperlakukan seperti nona muda dan dirawat seperti putri? Dengan nasibmu itu. Bahkan orang tua kandungmu tidak menginginkanmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Diam. Kenapa semuanya diomongin? Kamu bilang apa? Sumeng bukan putri kandung kalian. Bibi. Sebenarnya aku dibeli oleh mereka. Dia adalah Niu-Niu. Dia pasti Niu-Niu. Baiklah. Uang ini bisa kuberikan pada kalian. Tapi Sumeng menjadi milikku. Setuju. Sudah ditanda tangani. Jangan terlalu sedih. Pak Buma itu didorong oleh mereka. Dari awal mereka ingin menukar nyawamu dengan uang. Jing Chen. Aku tidak mau melihat darah di kamar rumah sakit. Sisanya kuserahkan padamu. Baik. Jangan. Jangan. Kami tidak mau uangnya lagi. Boleh kan? Sumeng. Cepat minta ampun buat mereka. Ampuni kami. Bilang sesuatu yang baik dong. Dasar serigala berbulu domba. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Nah. Tenang saja. Kedepannya tidak akan ada lagi yang menindasmu. Bibi benar-benar berterima kasih banyak padamu. Aku masih ingin bertanya dulu. Agar tidak semakin berharap semakin kecewa. Nah. Aku masih ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan padamu. Aku datang ke Chengsi kali ini untuk menemukan putriku. Yaitu anak yang bisa mengikat simpul keselamatan. Nah. Putriku memiliki gembok umur panjang. Saat dia berusia 5 tahun. Aku secara khusus meminta seseorang untuk membuatnya khusus untuknya. Sayang. Kamu sedang apa? Suye. Suye. Sebentar lagi tolong bantu aku. Setelah berhasil. Kau akan mendapatkan uang sebanyak yang kau mau. Benarkah? Benar. Bibi Sumeng ingin bertanya padamu. Apakah kau memiliki gembok umur panjang ini? Sumeng. Apa yang baru saja kau katakan? Bawa ke rumah sakit dulu. Bye. Bye. Ibu, kakak. Aku masih bisa bertemu kalian lagi, kan? Padahal aku juga dijual oleh keluargaku. Sumeng. Kenapa kau yang jadi putri keluarga Fu? Tapi, semuanya milikmu akan segera menjadi milikku. Sumeng. Kau baik-baik saja. Aku membawa Suye untuk menjemukmu. Kau dapat ini dari mana? Bibi. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku saat aku berusia 5 tahun. Aku dijual oleh keluargaku sejak usia sangat muda. Aku hanya punya ini. Barang yang diberikan ibuku. Benar, benar. Niu-niu, ibu akhirnya menemukanmu. Niu-niu, apa kau ibuku? Ibu. Gembok umur panjang itu jelas milikku. Bagaimana kau bisa merampas ibuku, kakak? Gembok umur panjang ini jelas milik Wan Ying. Kapan kau punya gembok umur panjang? Sumeng. Oh Sumeng. Jika kau kembali ke keluarga Fu, aku gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Wan Ying berhasil menyamar jadi anak perempuan keluarga Fu, aku bisa dapetin banyak uang. Siaomeng. Kamu mau pulang sama kami? Daripada tetap di keluarga Su ini, lebih baik pulang sama bibi. Kamu bisa temenan sama Niu-Niu. Mama baik banget. Aku yakin kalau ada Sumeng nemenin aku, aku pasti akan senang banget. Sumeng. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku gak jamin keselamatan ibumu. Niu-Niu, mulai sekarang ini rumahmu. Nanti bibi suruh kepala pelayan anterin kamu lihat-lihat kamarmu. Selama bertahun-tahun, bibi biarin kosong terus. Nungguin kamu pulang. Terima kasih. Ma. Keluarga Fu benar-benar kaya raya gak heran jadi orang terkaya di Beceng. Bagus. Semuanya akan jadi milikku. Sekarang yang harus kulakukan adalah menyingkirkan ancaman dari Sumeng. Niu-Niu, lihat mama senang banget. Tadi di rumah sakit sampai lupa ngomong. Sini. Ini kakak tertuamu. Fu Jingchen. Halo, kak. Dan ini kakak ketiga. Fu Ziyang. Waktu kecil dia suka banget main sama kamu. Masih inget gak? Mama. Udah lama banget. Ma. Aku agak lupa. Niu-Niu. Kamu udah ngalamin banyak hal ya selama ini. Nanti kalau kakak keduamu udah pulang. Mama kenalin kalian lagi ya? Iya. Mereka curiga sama aku. Adik kecil. Selamat datang di rumah. Ah. Terima kasih. Kak. Adik kecil lupa kata Sandinya. Kok dia bisa tahu? Xiao Meng. Mulai sekarang ini juga rumahmu. Kalau ada apa-apa, bilang sama Bibi. Ada Bibi di sini. Gak bakal ada yang berani ngejahatin kamu. Ah. Ini ada sedikit hadiah dari Bibi buat kamu. Mulai sekarang kalian berdua harus akur ya. Aku merasa ada yang aneh deh. Kamu yakin dia beneran adik kita? Aku juga curiga. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku merasa sumeng lebih mirip adik perempuan. Sumeng. Aku peringatkan kau. Beberapa hal lebih baik dibiarkan membusuk di dalam perut. Kalau tidak, aku akan mengganti obat ibumu. Lihat seberapa kuat nyawa ibumu. Jangan. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti ibuku. Baiklah. Aku setuju denganmu. Oh, sumeng. Sayang. Aku sudah membantumu dalam masalah sebesar ini. Kau harus. Setelah menerima uang. Tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kan? Mengerti. Apa yang kalian lakukan? Bagus sekali. Suye, pantas saja di rumah sakit kau membela sia Wanying. Kau jelas tahu bahwa liontin umur panjang itu aku yang memakainya sejak kecil. Kakak. Ini namanya tahu situasi. Mengerti. Kalau bukan karena kau kembali ke Fugro. Mana mungkin aku punya uang. Lebih baik aku membantu Wanying. Kau. Sumeng. Mau cantik bagaimanapun. Apa gunanya? Segalanya milikmu. Pada akhirnya akan menjadi milikku. Sia Wanying yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi asli. Identitasmu cepat atau lambat akan terbongkar. Fu Yan Hua sekarang hanya merasa bersalah padaku. Dia masih sangat menyayangiku. Selama aku menangis. Dia tidak akan percaya sepatah katapun yang kau katakan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Bukan. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil sepeserpun uang keluarga Fu. Sumeng. Jangan paksa aku untuk menamparmu. Kalian sedang bertengkar tentang apa? Uang ini dari mana? Kakak. Sumeng itu benar-benar serigala bermata putih. Ibu kita memberinya makan dan minum dengan baik. Dia bahkan berani mencuri uang keluarga kita untuk terus membantu adik laki-lakinya. Bukan aku. Mereka. Kak. Katanya kamu sudah tinggal di rumah keluarga Fu. Tega kamu membiarkan adikmu tidur di jalanan. Su Ye. Kamu bicara omong kosong apa sih? Jelas-jelas kamu dan Xia Wang Ying berkolusi dan ketahuan olehku. Sumeng. Kamu sendiri yang gila adik. Jangan sembarangan menuduhku. Kamu. Sungguh bukan aku. Kak. Aku adik kandungmu. Kamu tidak percaya padaku. Malah percaya padanya. Jadi adik perempuan ingin. Aku akan mengusir parasit sumeng ini dari keluarga Fu. Jangan. Jangan usir aku. Aku punya satu juta di sini. Ambil uangnya. Jangan biarkan aku melihatmu di rumah keluarga Fu lagi. Adik perempuan. Kamu dan pacarmu juga sebaiknya jangan bertemu lagi. Lebih baik segera putuskan hubungan. Kak. Kakak. Kamu pergi begitu saja. Sampai di sini saja. Sumeng ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Kakak pertama dan ketiga masih mencurigaiku. Ah. Masih ada kakak kedua. Bisa dimanfaatkan sedikit. Sumeng. Kalau kamu sampai hancur reputasinya. Aku lihat bagaimana kamu bisa tetap tinggal di keluarga Fu. Ibu. Kakak. Ya. Siya omeng. Kemari. Duduk bersama. Bu. Ibu membelikan aku begitu banyak baju. Aku tidak bisa memakainya semua. Bagus tidak? Anak perempuanku sayang. Pakai apapun cantik. Sumeng. Sumeng. Ke dapur bantu sebentar. Sumeng. Jangan salahkan aku kejam. Ini juga karena kamu memaksaku. Kakak dan yang lainnya terus mencurigai Sumeng yang sebenarnya adalah adik perempuan. Aku rasa juga mirip. Kita lihat dulu. Bu. Aku keluar sebentar. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Wah. Berani sekali kau melawan. Benar-benar menganggap dirimu nona muda dari keluarga kaya. Kau hanyalah anjing liar yang dibawa pulang oleh nyonya. Sumeng. Kudengar kau menggunakan segala cara untuk merayu tuan muda ketiga, demi bisa masuk ke keluarga Fu. Kau benar-benar melakukan segala cara ya? Lihat saja tanpa wajah cantikmu ini. Bagaimana kau merayu orang lain? Kalian melakukan ini. Tidak takut dimarahi nyonya. Berani-beraninya kau mengancamku dengan nyonya. Aku dilindungi oleh nona muda. Tahu. Masa ia nyonya akan mempersulitku? Kalian sedang apa? Tuan muda kedua, kami hanya ingin meminta nona sumeng untuk mengajari kami beberapa masakan rumahan khas daerah barat kota. Siapa sangka dia malah membuat keributan di dapur. Nyonya dan tuan muda sudah berbuat baik padanya. Dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Benar. Aku hanya memintanya melakukan sedikit pekerjaan. Dia malah bertingkah sok. Cukup. Pergi cari kepala pelayan dan terima hukumanmu. Kalau sampai ada lagi, kalian berdua angkat kaki dari keluarga Fu. Maafkan kami tuan muda kedua. Kami tahu kami salah. Kamu bersihkan dulu dengan air. Sebentar lagi oleskan obat. Ini obatnya. Ingat untuk mengoleskannya nanti. Ayo kita pergi ke ruang tamu. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memasak beberapa hidangan untuk bibi. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kulakukan untuknya. Senang sekali ada kesempatan memasak untuk ibu. Kakak kedua. Kenapa kamu mengusir semua orang? Aku rasa ada yang ganjil dengan identitas Xiaomi. Hanya saja. Pikiran ibu sekarang tertuju padanya. Kita hanya bisa menyelidiki secara diam-diam. Tidak apa-apa. Xiaomi, nanti di jamuan makan keluarga. Bisakah kamu membuatkanku Jus Houghton? Jus Houghton. Dulu waktu aku masih kecil. Aku tidak nafsu makan. Ibu sering membawamu untuk membuatkannya untukku. Xiaomi tidak lupakan. Xiaomi, tidak lupakan. Kakak kedua. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Baguslah kalau begitu. Bisa minum Jus Houghton buatan Xiaomi lagi. Hidup ini tidak ada penyesalan lagi. Sumeng. Liontin umur panjang ini. Aku bisa mengembalikannya padamu. Tetapi kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bantu aku membuat Jus Houghton untuk menghilangkan kecurigaan Fusinian padaku. Tapi, hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan ibumu. Baiklah. Aku setuju. Semoga kamu menepati janjimu. Tentu saja. Sumeng. Kali ini, aku akan membuatmu malu di depan semua orang. Ini obat luka bakarmu. Kenapa kamu tidak mengoleskannya? Aku sibuk. Jadi aku lupa. Kalau dibiarkan terlalu lama, akan meninggalkan bekas luka. Kamu sama seperti adik perempuanku waktu kecil. Setiap kali aku harus mengejarnya untuk mengoleskan obat. Kakak kedua. Siapa? Siapa? Tuan muda kedua, nyonya memanggil Anda untuk makan. Baik, aku mengerti. Ayo kita pergi bersama. Kakak kedua datang. Sumeng. Hari ini kita sekeluarga berkumpul. Apa maksudmu cemberut seperti itu? Keluarga kalian. Ibu. Lihat. Sumeng melotot padaku. Si Aomeng pasti juga merindukan ibunya. Dia belum bisa berkumpul dengan keluarganya. Kamu harus lebih memahaminya. Ibu. Si Aomeng. Duduk dan makan bersama. Ini juga rumahmu. Ibu. Coba ini. Bu, ini enak. Siapa yang memasak hidangan ini? Sumeng. Siaomeng. Aku tidak menyangka kamu punya keahlian memasak seperti ini. Ibu suka. Itu bagus sekali. Hari ini. Aku bersulang untuk ibu dan kakak-kakak. Merayakan keluarga kita yang akhirnya berkumpul kembali. Adik perempuan. Jus Houten ini benar-benar buatanmu sendiri. Adik perempuan. Jus Houten ini benar-benar buatanmu sendiri. Saat itu ibu menyuruhku untuk berganti pakaian. Jadi aku memberitahu Sumeng metode dan resepnya. Sumeng yang membantuku membuatnya. Pantas saja rasanya agak berbeda. Bu, aku merasa agak tidak enak badan. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Baiklah. Kamu istirahat yang cukup ya. Aduh. Ibu. Aku masih agak khawatir tentang kakak kedua. Sumeng. Kamu tolong bawakan segelas air untuknya. Sumeng, kamu masih punya muka untuk tinggal di sini. Nyonya, tidak baik. Sumeng dan Tuan Muda Kedua, jelaskan. Aku melihat Sumeng masuk ke kamar Tuan Muda Kedua, lalu terdengar suara itu dari dalam kamar. Sayang, ikut aku ke atas sebentar. Kamu bagaimana? Sudah disuntik obat penenang. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Sumeng. Dasar imut. Disuruh bawakan minum untuk kakakku malah-malah menggoda orang. Omong kosong apa itu. Aku tidak. Tidak. Sebelumnya di toko. Kamu suka merayu pelanggan. Penampilan imut begini. Tapi sifat burukmu tak berubah. Kau bilang kau tidak menggoda kakak kedua ku. Apa ini? Apa kami ini tuli dan buta? Cukup. Kak. Sinian. Sebenarnya apa yang terjadi? Bu. Jus Houten tadi. Ada yang mencampur obat. Bagus sekali. Sumeng. Kau tega-teganya memakai cara kotor seperti ini. Ibu tidak bisa membiarkan Sumeng tinggal di rumah keluarga Fu lagi. Aku tidak. Aku tidak menaruh obat. Bibi Fu. Percayalah padaku. Sumeng. Jangan bersikap tidak tahu malu di sini. Kau pikir kau siapa berani-beraninya menggoda kakakak keduaku. Bu. Aku yang memintanya untuk memberikan obat dan menyeka keringat. Kakak kedua. Aku ini adik kandungmu. Dia itu cuma cewek genit. Jangan sampai kau tertipu. Xia Wan Ning. Berhentilah menuduh orang lain. Kau pikir aku tidak punya bukti. Sumeng. Semua trik menyedihkanmu itu. Aku sudah tahu semuanya. Sumeng. Apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sumeng. Apa lagi yang ingin kau jelaskan? Aku berbaik hati menampungmu. Tadi sangka di rumah malah memelihara serigala berbulu domba. Aku tidak. Dengarkan penjelasanku. Bibi. Aku juga tidak tahu kenapa ada yang menaruh obat di Jushouten. Pasti Xia Wan Ning. Pasti dia yang merencanakan semua ini. Cukup. Kau masih saja ingin mencemarkan nama baik Niu Niu. Niu Niu itu sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Akulah. Ibu. Ibu jangan sampai marah-marah. Nanti kesehatannya terganggu. Aku akan segera menyuruh orang membawakan obat untuk ibu. Tidak bisa. Nyawa ibu ada di tangan Xia Wan Ning. Sumeng. Kau tunggu dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Si Nian. Kau tahu apa yang kau lakukan. Orang yang menaruh obat. Yang paling tidak mungkin adalah Sumeng. Perihal menaruh obat ini. Yang paling tidak mungkin adalah Sumeng. Kakak kedua. Buktinya sudah jelas. Kenapa kau masih membelanya? Kalau bukan dia. Masa ia Niu Niu? Ibu. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan bom waktu berada di dekat Niu Niu. Ibu. Aku juga yakin ini bukan perbuatan Sumeng. Kalau benar dia yang melakukannya. Kenapa dia memilih tempat umum untuk menaruh obat? Kalau dia benar-benar berniat jahat. Bukankah seharusnya dia melakukannya secara diam-diam? Benar. Ibu. Jangan sampai salah paham sama Sumeng. Sepertinya aku benar-benar salah paham sama Sumeng. Karena kalian semua sudah bilang begitu. Untuk sementara jangan diusir dulu. Selidiki dulu semuanya. Sepertinya ketiga saudara laki-laki itu masih tidak percaya padaku. Aku harus segera menyelesaikan Sumeng. Halo sayang. Akhirnya ingat juga sama aku. Suye. Tolong aku selesaikan si imut Sumeng itu. Berapapun uangnya akan kuberikan padamu. Baguslah. Kebetulan uang 1 juta terakhir kali juga sudah hampir habis. Serahkan padaku. Wanita jalan Sumeng itu tidak mudah dihadapi. Ketiga saudara laki-laki keluarga Fu sepertinya mengetahui sesuatu dan semuanya melindunginya. Bukankah kamu lupa? Keluarga Fu ini yang memutuskan adalah Nyonya Fu. Selama dia ingin mengusir Sumeng. Siapa yang bisa menghentikan kita? Benar. Aku hanya perlu menyelesaikannya sendiri sudah cukup. Sumeng. Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja membuatmu meninggalkan keluarga Fu. Tidak mungkin. Ini rumahku. Fu Yan Hua sekarang berharap bisa memberiku segalanya. Bahkan jika sekarang aku menginginkan nyawanya. Dia akan memberikannya padaku. Apa yang kamu punya untuk melawan aku? Lebih baik keluar dari keluarga Fu dengan patuh. Aku akan memberimu sejumlah uang untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Kamu memalsukan identitas aku. Tidak mungkin bisa menipu mereka seumur hidup. Ingin membuat mereka percaya padaku. Sebenarnya sangat mudah. Selama kamu dibenci oleh keluarga Fu, maka aku bisa duduk dengan tenang dan aman di posisi nona muda keluarga Fu. Su Ye belum keluar juga. Kamu ngapain? Kakak, jangan salahkan aku juga ya. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Satu sen pun tidak akan kuberikan. Daripada begitu, lebih baik aku membantu Wan Yan. Su Ye, kenapa kamu bodoh sekali? Si Wan Yan adalah ular berbisa. Cepat atau lambat dia akan meracuni kamu sampai mati. Selamat menikmati. Su Ye, hentikan. Sudah belum. Kalian sengaja. Kalian mau apa sebenarnya? Aku ingin tahu berapa banyak uang yang bisa didapat dari putri keluarga Fu. Kalian berdua benar-benar bekerja sama untuk menipu orang. Jika keluarga Fu tahu, mereka tidak akan melepaskan kalian. Sumeng, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Transfer 200 juta ke rekening ini dalam 5 menit. Terlambat 1 detik. Putrimu akan mati. Dalam 5 menit, transfer 200 juta ke rekening ini. Telat sedetik. Putrimu mati. Jing Chen. Cepat transfer uangnya untuk menyelamatkannya. Bu. Nyonya. Tadi saya melihat Nona diculik oleh seorang pria. Sepertinya pria itu adalah adik laki-laki Sumeng. Dimana Sumeng sekarang? Nyonya. Kami juga tidak tahu. Sepertinya tetap saja aku yang mencelakakan Niu-Niu. Seharusnya aku menuruti Niu-Niu dan mengusirnya sejak dulu. Xinjiang. Cepat selidiki dimana Sumeng sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Niu-Niu, aku pasti akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Bu. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Cepat. Bu. Kak. Bibi Fu. Sumeng. Jauhi Niu-Niu mulai sekarang. Bu. Ini dia Sumeng. Dia bekerja sama dengan Suye untuk menculikku. Dia tahu ibu tidak akan mengizinkanku menikah dengannya. Jadi jadi dia dan Sumeng berkomplot. Ingin mendapatkan uang keluarga Fu kita. Kalau tidak percaya, lihat saja ponsel di tangannya. Bukan. Bukan aku yang merekamnya. Bukan kau. Bukan kau. Kenapa kau ada di sini? Sumeng. Keluarga Fu tidak jahat padamu. Kan. Kenapa kau tega melakukan hal kejam seperti ini pada Niu-Niu? Sumeng. Jika aku punya salah padamu, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi kau tidak bisa menyakitiku seperti ini. Kau menusuk hati ibuku. Niu-Niu. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Sumeng. Tidak kusangka kau seperti ini. Bukan begitu. Suye dan dia memaksaku datang ke sini. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak ingin menculik mereka. Kamu masih berani berbohong di sini. Semua bukti mengarah padamu. Kamu masih berani bicara omong kosong di sini. Bukan. Semuanya bukan aku yang melakukan. Aku tidak melakukan. Hal yang paling aku sesali sekarang adalah membawamu ke keluarga Fu. Bu. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelidiki. Pasti akan memungkap kebenarannya. Sekarang aku akan menelpon kepala pelayan Liu. Suruh dia mencari semua video pengawasan di sekitar. Bu. Niu-Niu. Seumur hidupku aku tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Jika foto-foto ini tersebar. Bagaimana aku bisa hidup lagi? Bu. Aku baru pulang sudah membuatmu malu. Lebih baik aku mati saja. Niu-Niu. Tenang saja. Ibu pasti akan menghapus semua foto ini hingga bersih. Bu. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Asal melihat wajahnya. Aku akan teringat penampilan serakah Suye padaku. Bu. Usir dia. Usir dia dari keluarga Fu. Bu. Xia Wan Ying. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya ingin memanfaatkan bibi Fu untuk mengusirku dari rumah. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sumeng. Tidak disangka anak ini begitu licik. Aku benar-benar salah menilai kamu. Berlututlah padaku. Berlututlah dan minta maaf pada Niu-Niu. Tidak. Semuanya ini dia yang merencanakan dan melakukannya sendiri. Baiklah. Sumeng. Akanku beri kau merasakan apa itu disebut bermain drama sendiri. Jangan. Ini bukan aku yang melakukan. Kau harus percaya padaku. Sumeng. Hal yang paling tidak seharusnya kau lakukan adalah menyakiti Niu-Niu. Berani menyentuh anak Fu Yan Hua. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xia Wan Ying sama sekali bukan putrimu. Dia hanya penipu. Kau bahkan berani mengfitnah Niu-Niu. Cepat buka semua pakaiannya. Sebarkan foto dan video telanjangnya ke seluruh internet. Jangan ku mohon jangan. Aku lah putrimu aku. Sumeng. Kau bahkan berani mengarang kebohongan seperti ini. Sepertinya aku terlalu baik padamu cepat. Lakukan. Ibu. Aku Niu-Niu. Hentikan. Hentikan. Kalian napain kesini. Kalian sekarang seharusnya naik ke atas untuk menjaga Niu-Niu. Kan? Aku tidak mau. Aku tidak mau di foto telanjang. Tenang saja. Kami akan menyelidiki semuanya. Foto telanjang. Ibu. Kalian keterlaluan. Fuzi yang Niu-Niu sekarang setiap malam tidak berani tidur. Semua ini karena ulasumeng. Ingat baik-baik apa yang kukatakan. Niu-Niu adalah adik perampuanmu. Bu. Aku masih menyelidiki masalah ini. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Itu adalah penjelasan terbaik untuk adik perampuan kita. Yakinlah. Kami tiga bersaudara tidak akan pernah membiarkan adik perampuan kita menderita sedikitpun. Aku hanya memberi kalian waktu dua hari. Jadi, jika kalian tidak dapat menemukan bukti, aku akan membuat sumeng tidak punya muka untuk hidup di dunia ini. Sumeng. Lebih baik kamu menyadari identitasmu. Kalau tidak, mereka bertiga juga tidak akan bisa membantumu. Ibu. Ibu. Sumeng. 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 Kaka, bagaimana keadaan sumeng? Baru saja minum obat penenang. Untuk sementara tertidur. Kaka kedua. Waktu yang ibu berikan tidak banyak. Bagaimana dengan rekaman CCTV yang kau selidiki? Video CCTV di kompleks perumahan semuanya telah dirusak secara manual. Dilakukan dengan sangat teliti. Tidak ada cara untuk memulihkannya. Aku tidak percaya orang-orang di ruang pengawasan akan menuruti perintah sumeng. Apakah kalian memperhatikan? Sejak Xia Wan Ying datang ke rumah kita, dia terus-menerus mengusir sumeng. Benar. Dan dia hanya memiliki kunci umur panjang. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa kecilnya. Hal ini sangat aneh. Apakah kunci umur panjang itu miliknya? Sulit dikatakan. Halo, Suye. Bukankah dia terbaring di tempat tidur? Wow, Suye. Trikmu sangat hebat. Sikap Fu Yan Hua terhadap sumeng telah berubah 180 derajat. Segera. Dia akan secara pribadi mengusir putri kandungnya sendiri dari keluarga Fu. Oke, sayang. Kemakmuran dan kekayaan paru kedua hidupku bergantung padamu. Sumeng benar-benar adik perempuan kita. Aku akan pergi memberitahu ibu. Hanya bicara tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu akan melibatkan Sumeng diusir. Kita harus membuat ibu benar-benar percaya. Sumeng, apa kamu datang untuk mencari ibuku? Ada beberapa hal yang ingin ku katakan pada bibi Fu. Mungkin dia tidak ingin bertemu denganku sekarang. Jangan sedih. Ada apa-apa. Katakan saja padaku. Aku akan menyampaikannya pada ibuku. Sumeng, aku peringatkan kamu. Beberapa hal sebaiknya dipendam di dalam perut. Kalau tidak, aku akan mengganti obat ibumu. Lihat seberapa kuat nyawa ibumu. Lupakan saja. Lebih baik aku yang bicara langsung padanya. Adik, bersabarlah sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan mengungkap identitas asli si penipu itu. Ibu. Kenapa? Lagi-lagi untuk Sumeng. Sudah kubilang. Jangan pedulikan dia, ibu. Meskipun Gembok Chang Ming adalah petunjuk untuk menemukan adik perempuan kita. Tapi bukan berarti siapapun yang memakainya adalah adik perempuan kita. Kan? Siang. Apa maksudmu? Kau selalu suka mengolok-olok niu-niu sejak kecil. Sekarang aku susah payah menemukannya kembali. Kau malah ingin mengusirnya. Apa pantas kalian jadi kakak seperti ini? Lihatlah tempat kumuh di barat kota itu. 16 tahun ini dia pasti menderita banyak. Apa kalian tidak merasa kasihan sedikitpun? Bu. Kami juga peduli pada adik perempuan kami. Jadi dalam hal ini, kami tidak mengizinkan kesalahan apapun terjadi. Jika tidak, itu akan menyakiti kita dan adik perempuan kita. Begini saja. Kita analisis secara spesifik dari sudut pandang medis. Ayo kita analisis lebih lanjut. Aku akan melakukan tes DNA untuk adik perempuan kita. Itu akan baik untuk semua orang. Kakak pertama. Kakak kedua. Kakak ketiga. Kalian curiga padaku. Tidak kusangka setelah pulang ke rumah masih dicurigai oleh kakak-kakaku. Aku bisa melakukan tes DNA untuk membuktikan diriku tidak bersalah. Hei, Niu. Lihat kalian. Membuat Niu-Niu marah. Kalian senang, kan? Kakak, semuanya sudah siap. Ibu. Bukankah ibu yakin Xia Wan Ning adalah Niu-Niu? Kalau begitu, kami persilahkan ibu menonton pertunjukan yang bagus. Bagaimana Su Ye bisa jadi seperti ini? Aku tidak bisa tinggal di Beicheng ini lagi. Lihat aku dari atas ke bawah. Kau harus memberiku angka ini baru pantas, kan? Su Ye, bantu aku untuk mengusir Sumeng sepenuhnya. Berapapun uang yang kau inginkan, akan kuberikan. Kalau tidak, aku juga tidak bisa tinggal di keluarga Fu lagi. Kau tidak akan mendapatkan speserpun. Xia Wan Ning, perhitunganmu bagus sekali. Kukatakan padamu, jika kau tidak memberiku uang, aku akan menyebarkan semua rahasiamu. Paling-paling kita sama-sama hancur. Kalau aku nggak dapat untung, kamu juga jangan harap hidup tenang. Di kartu ini ada 1 juta. Sisanya setelah semuanya beres. Aku akan mewarisi grup Fu dan memberimu dua kali lipat. Kenapa Niu-Niu begitu bersih keras mengusir Sumeng? Harus kuakui, uang orang kaya itu gampang banget didapat. Hahaha. Oke. Tenang aja. Kita berdua seperti belalang di tali yang sama. Aku pasti akan membantumu. Setiap sen dari keluarga Fu diperoleh dengan susah payah oleh ibu dan kakakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya. Hei hei, Sumeng, apa yang kamu lakukan? Sumeng, apa yang kamu lakukan? Sumeng, apa kamu gila? Ku bilang, jangan halangi jalanku untuk jadi kaya. Suye, kenapa kamu jadi seperti ini? Mulai sekarang, aku tidak akan menganggapmu sebagai adikku lagi. Sumeng, ku kasih tahu ya, aku masih merasa beruntung orang tua kita membelimu saat itu. Bukankah itu seperti membelikan dewa kekayaan untukku? Suye, jangan senang dulu. Tunggu sampai identitas palsu Xia Wan Ning terbongkar. Keluarga Fu tidak akan melepaskanmu. Sumeng, jangan ikut campur urusan orang lain. Dengan kunci umur panjang ini, Fu Yan Hua hanya akan mengenali aku. Ibumu, kakakmu, semuanya milikku. Sumeng adalah niu niu ku. Bagaimana mungkin? Ini milikku. Minggir. Ibuku pasti akan mengenali wajah aslimu. Wah, benar-benar ikatan ibu anak yang dalam ya. Sebetapapun kamu berlaga, apakah Fu Yan Hua akan melirikmu? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Ya Tuhan. Niu niu, ibu minta maaf padamu. Jangan. Sumeng, kamu berani mengarang kebohongan semacam ini. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Cepatlah bertindak. Su Ye. Tiga putra keluarga Fu itu terlalu sulit diatasi. Bantu aku membuat tes DNA untuk Fu Yan Hua. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu 5 juta lagi. Xia Wan Ning. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu dan kakakku terus ditipu oleh kalian. Lalu bagaimana dengan Sumeng? Jika tes DNA kali ini masih tidak bisa mengusirnya. Aku akan membunuhnya. Kamu mau bunuh siapa? Kamu mau bunuh siapa? Ibu. Oh tidak. Niunya Fu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku juga tidak sengaja. Aku juga ditinggalkan oleh keluarga ku sejak kecil. Aku juga ingin punya ibu. Jadi kamu ingin mengusir putri kandungku. Tanpa malu-malu merebut semua yang menjadi miliknya. Nyonya. Aku benar-benar tahu aku salah. Sungguh tahu aku salah. Semua ini karena Su Ye. Dia yang menyuruhku berpura-pura menjadi putrimu. Aku dipaksa olehnya. Dasar tidak tahu malu. Jangan tarik aku ke dalam masalah ini. Bukankah ini semua arahanmu? Orang-orang, patahkan kakinya untukku. Tuan Mudafu, tolong selamatkan hidupku Tuan Mudafu. Kakak, tolong bantu aku mengohon belas kasihan. Anda setidaknya harus ingat kebaikan keluarga Su yang telah membesarkanmu selama 16 tahun. Kak, 16 tahun ini, keluarga Su hanya memperhitungkan dan mengeksploitasi aku. Aku tidak berhutang budi apapun kepada kalian. Kak. Sia Wan Nying, mengingat kamu dan aku memiliki pengalaman masa kecil yang serupa. Kali ini aku akan memaafkanmu. Jalan di masa depan. Kamu urus sendiri. Sia Wan Nying, kamu harus bersyukur niu-niu baik hati. Kalau tidak, semua yang telah kamu lakukan, aku, Fu Yan Hua pasti akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Cepat pergi. Niu-niu. Niu-niu. Ibu salah. Maafkan ibu sekali ini. Ya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Niu-niu. Niu-niu. Jangan usir aku lagi. Oke. Baik. Selama 16 tahun ini, ibu benar-benar merindukanmu dan kakak-kakakmu setiap hari. Ibu. Ibu tidak akan mengusirmu. Bagaimana mungkin ibu tega mengusirmu? Ibu ini. Niu-niu, ibu juga ingin kamu berpartisipasi dalam manajemen grup, khususnya meminta kakak laki-lakimu untuk mengatur posisi penting untukmu di perusahaan. Tapi aku masih belum familiar dengan bisnis perusahaan. Dan lagi, jika identitasku terungkap, tidak akan ada yang mengajariku dengan benar. Lebih baik aku mulai dari magang saja ya. Ibu, jangan khawatir. Tidak akan ada lagi yang menggertakku. Kalian adalah pendukung terbesarku. Baiklah. Oh iya, akhir-akhir ini banyak wartawan ibu Ran yang menelponku. Menanyakan bagaimana aku bisa berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa. Aku digambu. Sungguh tidak ada cara lain. Jadi aku bilang, sebenarnya aku bukan putri keluarga Fu. Keluarga Fu salah orang. Ibu, kamu harus konsisten denganku ya. Jangan sampai ketahuan ya. Dasar anak ini. Kalau ada apa-apa bilang saja sama ibu. Ibu yang akan bantu kamu. Tidak perlu. Urusanku sendiri aku yang kerjakan. Ini yang diajarkan ibu sejak kecil. Baiklah. Baiklah. Terserah kamu. Jingchen. Di perusahaan. Kamu harus melindungi adikmu dengan baik ya. Tenang saja. Bu. Pelan-pelan. Hati-hati. Aduh. Kak Sanshan tenang saja. Kakak bantu aku masuk fu group. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bisakah kamu melihat jalan? Sumeng. Sumeng. Oh. Bukankah ini nona besar keluarga Fu? Mana mobil mewahnya mana pengawalnya? Biar ku bilang ya. Aku sudah baca berita hiburan. Kamu juga bukan nona besar keluarga Fu. Apa hakmu bersikap arogan denganku di sini? Urus saja urusanmu sendiri. Terima kasih. Kamu Sumeng. Datang dari tempat kumu di barat kota. Lulusan SMA ya. Kenapa? Semua orang yang masuk fu group. Mana ada yang bukan lulusan universitas top. Kamu cuma lulusan SMA. Bercanda ya. Yang baru datang. Buang sampah sana. Aku di sini untuk magang. Bukan untuk jadi petugas kebersihan. Banyak omong. Sumeng. Kalau kamu masih bersikap seperti ini. Pulang saja sana. Disuruh apa? Kerjakan saja. Tidak mau kerja. Sekarang juga pergi sana. Sudahlah. Abaikan saja mereka. Pak Presiden. Apakah ada lagi yang perlu diperintahkan? Hari ini adik kandungku akan magang di departemenmu. Dia adalah kesayangan kita. Jika dia merasa sedikit dirugikan. Aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Pak Fu. Yakinlah. Dijamin tidak akan ada kesalahan. Dia pastilah putri keluarga Fu. Jika aku melayaninya dengan baik. Maka promosi dan kenaikan gajiku pasti akan aman. Nona. Silakan lewat sini. Nona. Halo. Silakan duduk. Pada duduk ngapain? Ayo sini kenalan. Mereka menganggapku sebagai putri keluarga Fu. Bagus juga. Dengan identitas ini. Aku akan lebih mudah bekerja untuk keluarga Gao ini. Lenda hati. Lenda hati. Aku tidak ingin terlalu mencolok. Mengerti. Kita semua mengerti. Anda tenang saja. Xiawanying. Kau berani-beraninya memalsukan identitas di sini. Benar-benar tidak belajar dari pelajaran. Hal yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Begitu cepat lupa. Memalsukan identitas. Su Meng. Apa yang kamu katakan? Wanying itu orang yang Pafu secara khusus minta aku untuk diurus dengan baik. Jika kau berani bicara omong kosong di depanku lagi. Awas saja kau. Kau yakin orang yang Pafu bicarakan adalah dia. Masih perlu dikonfirmasi. Bukankah itu sudah jelas? Selera berpakaiannya saja tidak bisa membuktikan identitasnya. Dia bukan putri keluarga Fu. Jangan-jangan kau. Lihat penampilanmu yang lusuh itu. Ayo semuanya lihat. Ini foto makan malam keluarga kami beberapa hari yang lalu. Semuanya. Masih ada pertanyaan. Makanan kelas atas. Wanying benar-benar putri keluarga Fu. Kau tidak tahu. Di hotel keluarga Fu. Sembarang hidangan harganya puluhan ribu yuan. Tempat seperti itu. Beberapa orang mungkin tidak berani membayangkannya seumur hidup. Kau juga pasti belum pernah melihatnya. Kan? Sama-sama. Kalau begitu. Bagaimana kalau kita minta nona Fu mengajak kita semua untuk melihat-lihat? Sumeng. Jangan memprovokasi aku di sini. Aku tidak akan tertipu. Kenapa? Jangan-jangan kau takut identitas palsumu terbongkar. Jadi tidak berani. Aku takut apa? Restoran itu adalah milik keluarga ku. Sumeng. Jangan menghalangi jalan. Ku dengar memesan ruang pribadi saja butuh seratus ribu yuan. Wanying. Kumohon. Baiklah. Anggap saja sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan seseorang. Kartu yang diberikan Fu Yan Hua sebelumnya. Menipu resepsionis seharusnya tidak menjadi masalah. Bantu saya mencari ruang pribadi terbesar. Kartu ini. Bukankah Fu Group sudah menghentikannya? Silahkan masuk. Lobster, abalon, kaviar, dan makanan laut lainnya adalah spesialisasi kami. Kenapa mahal sekali? Aku tidak mau menghabiskan uang keluarga gao untuk orang miskin ini. Dengar. Aku alergi makanan laut. Kalian pesan saja sayuran. Kau tidak bisa makan. Kami bisa. Benar sekali. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Pelayan. Setengah dari menu makanan laut ini. Masing-masing satu porsi. Sumeng. Tunggu saja kau. Aduh. Kita bisa makan enak hari ini juga berkat gadis desa ini. Makanan hari ini sangat lezat. Aku mengusulkan. Kita bersulang untuk wanying. Benar. Bersulang untuk wanying. Halo, total pengeluaran Anda adalah 460 ribu yuan. Apa? Kau bisa semahal ini? Aduh. Apa perlu dijelaskan? Bukankah sudah jelas kalau makanan laut yang dipesan sumeng itu mahal? Betul. Mana saja? Bicaramu seperti kau tidak makan saja. Sia Wanying. Bukankah kau nonafu? Harga ini. Apa yang mengejutkan? Sumeng. Keluargaku memang kaya. Tapi uang keluargaku juga bukan hasil tiupan angin. Mengatakan hal ini. Kau tidak merasa malu. Nona. Bagaimana Anda akan membayar? Aku makan di restoran keluargaku sendiri. Apa perlu bayar catat saja di rekening kakakku? Kakakku sangat memanjakanku. Kakak. Jadi itu ceo fu kita. Aku juga berharap punya kakak laki-laki yang tinggi. Kaya. Dan tampan. Kau tidak akan bisa iri. Kakak seperti itu. Orang itu punya tiga lo. Maaf. Nona. Toko kami tidak bisa mencatat utang. Jika tidak. Arus kas tidak akan cocok. Udahlah. Jangan mempermalukan diri sendiri. Sumeng. Kamu jangan sinis begitu deh. Kalau tidak ada Wan Ying. Kamu bisa makan di tempat kayak gini. Wan Ying kekurangan uang segini. Gesek kartu. Saldo tidak mencukupi. Masa sih? Pasti mesin kalian yang rusak. Tidak punya uang ya. Jangan nyalahin mesin dong. Wan Ying bukan putri keluarga Fuya. Kau bisa gini sih. Jangan-jangan dia beneran palsu. Diam. Kalian pada ngedumel apa sih? Aku hari ini cuma buru-buru keluar jadi salah bawa kartu. Sumeng. Jangan senang dulu deh. Percaya atau enggak? Aku cuma butuh satu kalimat buat bikin kamu dipecat dari grupku. Oke deh. Kalau hari ini kamu bisa mecat aku. Makanannya aku yang traktir. Sumeng. Kamu jago banget ngomong besar ya? Kamu juga enggak maca. Kalau kamu dijual. Kamu seharga ini enggak? Sumeng. Aku kasih tahu ya. Aku sama direktur hari perusahaan kita tuh temen lama. Aku cuma perlu telpon dia sekali. Kamu langsung bisa dipecat. Dan aku jamin. Kamu enggak akan dapat sepeserpun uang pesangon. Percaya atau enggak? Iya. Enggak ngaca dulu apa dirinya tuh siapa. Pak manajer. Orang kayak gini di departemen kita cuma bikin nona besar enggak nyaman. Mau berantem ya cepetan. Jangan buang-buang waktu orang lain. Kamu. Li yang tua. Perusahaan kita hari ini bukannya kedatangan anak magang namanya Sumeng ya? Aku rasa sih. Orang ini tuh sikap kerjanya enggak bener. Karakter dan kemampuan orang ini juga enggak gimana-gimana. Mendingan kamu hari ini aja urus prosedur resignnya dia. Kamu gila apa kamu kira aku gila? Dia aja kamu berani pecat. Kamu tahu enggak dia siapa? Aku kasih tahu ya. Hal ini enggak mungkin aku lakuin buat kamu. Sumeng ini punya latar belakang apa? Direktur Liang kok gitu banget belain dia. Jangan-jangan dia ada apa-apa sama Direktur Liang. Dulu waktu aku lagi jalan-jalan di butik mewah keluarga kita. Aku sering banget lihat Sumeng lagi deket-deket sama tamu cowok lain di toko. Sumeng ini jangan-jangan beneran tidur sama Direktur Liang ya? Direktur Liang itu orang yang udah punya istri dan anak lho. Xia Wan Ying. Kamu masih fitnah lagi. Hati-hati aku tuntut kamu. Sumeng. Aku kasih tahu ya. Departemen kami sama sekali tidak mengizinkan keberadaan orang yang tidak jujur sepertimu. Saya akan melaporkannya ke Direktur Fu sekarang juga. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukan pekerjaan di seluruh Beceng. Takut, kan? Selamat malam. Direktur Fu. Kepala Departemen Zhang. Ada apa ini? Karyawan magang baru Sumeng ini. Sikap kerjanya tidak benar. Dan selalu mempersulit nona muda. Saya sudah melakukan penyelidikan latar belakangnya. Sumeng ini hanya ingin mengambil jalan pintas. Mengandalkan tubuhnya untuk naik posisi. Orang seperti ini tidak bisa diterima di perusahaan kita. Kepala Departemen Zhang. Saya rasa kamu benar-benar buta. Jadi orang harus punya sedikit kejelian. Direktur Fu. Kepala Departemen Zhang. Jika hal ini terjadi lagi. Kamu. Dan seluruh Departemenmu. Keluar semua dari sini. Direktur Fu. Anda tenang saja. Pasti tidak akan ada lain kali. Ada apa? Apa Direktur Fu menyalahkanku karena membuat nona muda merasa dirugikan di sini? Maaf, nona muda, saya kurang teliti. Membuat Anda merasa dirugikan. Bagaimana kalau makan malam hari ini? Saya yang traktir. Sumeng. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu. Kamu tahu diri saja. Silakan duduk. Kakak, apa si Awanying menindasmu? Masuk dulu baru bicara. Bagus sekali kau Sumeng. Dipaksa keluar dari rumah lawan masih ingat merayu Fu Jingchen. Adik, sebenarnya apa yang terjadi semalam? Jika mereka membantu Si Awanying menindasmu, kakak akan membelamu. Aku hanya merasa Si Awanying sangat aneh. Dia berani mengambil risiko untuk menyamar sebagai aku. Pasti ada tujuan tertentu. Ada seseorang yang mendukungnya di belakang. Aku mengerti maksudmu. Tapi kamu juga jangan menahan semua rasa sakit hati. Kamu harus ingat. Apapun yang terjadi, kakak akan membelamu. Tenang saja, kak. Aduh, kakak perempuan pemanjat nomor satu Fusi datang bekerja. Kakak perempuan pemanjat memang beda. Berani langsung pergi ke lift khusus CEO untuk menjemput orang. Kemampuan ini, tanpa muka tebalnya, kita benar-benar tidak bisa belajar. Apa maksud kalian? Su Meng Sudah jadi pelacur. Jangan pura-pura suci di sini. Berani bilang kau tadi tidak naik lift khusus CEO. Aku memang naik. Lalu apa artinya? Su Meng Apa maksudnya? Khusus CEO Aku lihat kau memang ingin merayu CEO Fu. Kau menjijikkan sekali. Cuma bermodalkan orang desa sepertimu. Masih ingin jadi kakak ipar wanying kami. Cih Su Meng Kau juga lihat dirimu sendiri. Pantas jadi apa? Kau gila. Kau gila. Baju ini haut kucur. Tidak boleh kena air. Oh, barang murahan sok sok-sokan jadi haut kucur. Biar ku muka wawasanmu. Ini Saint Laurent, abad ke-19. Gelang antik mewah asli. Wow, ini pasti mahal banget ya. Biasa saja. Gak mahal kok. Cuma sekitar 3 juta yuan. Barang Saint Laurent. Aku mimpi aja gak berani. Apalagi barang antik. Gelang yang ibu berikan padaku. Ini, hadiah kecil dari bibi untukmu. Kedepannya, kamu dan Niu-Niu harus akur ya. Terima kasih. Gelangku hilang. Apa ada yang melihat gelangku? Apa gelang sama hal itu hilang? Wanying, jangan khawatir. Kita pasti akan menemukannya untukmu. Aku ingat tadi Sumeng terus menatap gelang itu. Apa mungkin dia yang mencurinya? Harus digeledah baik-baik. Benar. Geledah saja. Kau mau apa lepaskan aku? Kau berhak apa menggeledah tasku? Jangan bergerak. Wanying, benar-benar ada di sini. Sumeng, kau masih berani bilang bukan kau yang mencuri. Kau ada di tasku. Sumeng, kau masih berani bilang bukan kau yang mencuri. Kau ada di tasku. Kalau bukan kau yang mencurinya, apa mungkin benda ini punya kaki sendiri dan lari ke dalam tasmu? Kalau sekarang aku tidak memberimu sedikit pelajaran, kau akan semakin kurang ajar. Kan? Bahkan jika itu ada di tasku. Apa buktinya bahwa aku yang mencurinya? CCTV di kantor selalu menyala. Kalau percaya, bisa dicek rekamannya. Sumeng, Departemen Teknis tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Betul sekali. Sumeng, cepat berlutut dan minta maaf pada Wanying. Benar-benar, aku tidak tahan melihatnya lagi. Tidak bisa. Kali ini aku tidak bisa membiarkan nona besar diperlakukan tidak adil lagi. Sumeng, beraninya kau. Kau berani mencuri barang-barang Wanying. Sekarang cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Sumeng, jika kau tetap bersih keras untuk tidak pergi, aku akan memanggil polisi dan melaporkanmu atas pencurian. Barang seharga 3 juta ini cukup untuk membuatmu masuk penjara. Berkumpul kembali dengan ayah dan nenekmu selama 10 tahun. Takut. Kan? Inilah akibatnya jika kau memprovokasi orang yang salah. Kalian tidak bisa menunjukkan bukti. Lalu kalian ingin memaksaku pergi. Kalian semua, satu persatu, berkomplot untuk menindas orang. Kan? Kau harus mengerti. Wanying adalah putri dari keluarga Fu. Jika masalah ini diketahui oleh CEO dan kakak-kakaknya, kematianmu akan sangat mengerikan. Aku sudah sangat baik padamu. Kau yakin ini milikmu? Hahaha. Tertawa sampai mati. Su Meng. Barang seharga 3 juta ini bukan milik Wanying. Apa milikmu? Kau benar-benar berani mengarang kebohongan apapun. Betul sekali. Su Meng. Cepat berlutut dan minta maaf pada Wanying. Menyuruhku berlutut padanya. Apa dia pantas? Apapun masalahnya. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Uhuh. Su Meng. Kau. Gelang ini milikku. Su Meng. Jika kau berani terus membuat masalah seperti ini. Aku akan memanggil Satpam untuk mengusirmu sekarang juga. Su Meng. Sekarang kau tidak mencuri lagi. Tapi malah merampok terang-terangan. Ya. Ada tanda milikku di gelang ini. Su Meng. Apa kau pikir semua orang bodoh? Hanya dengan beberapa angka ini. Kau berani bersikap seperti ini. Hahaha. Kau yakin gelang ini milikmu? Su Meng. Aku sarankan kau sebaiknya berkemas dan pergi. Jangan cari perhatian di sini. Kalian tidak bekerja. Melihat apa di sini. Tuan muda kedua. Su Meng ini. Dia mencuri kalung Wan Ning. Dan bersikeras mengatakan itu miliknya. Oh. Benarkah? Seingatku. Nomor seri produk Saint Laurent dapat dilacak di situs web resmi untuk mengetahui informasi terkini pemiliknya. Coba periksa. Kita akan tahu. Benar. Periksa sekarang. Jangan biarkan Wan Ning dirugikan. Baiklah. Ternyata benar-benar milik Su Meng. Manajer Zhang. Aku tidak mau melihat hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak kau tahu konsekuensinya. Tuan muda kedua. Tenang saja. Lain kali aku pasti akan memperhatikan. Nona kecilku. Bagaimana bisa begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin gelangku jatuh di toilet dan tertukar dengan miliknya. Oh. Begitu rupanya. Su Meng. Orang miskin sepertimu bagaimana bisa membeli gelang semahal ini? Jangan-jangan diberikan oleh sponsor dari perusahaan mana. Ya. Berani sekali memakainya keluar. Benar-benar terang-terangan menjajakan diri di kantor. Kau berani memfitnah lagi. Aku akan merobek mulutmu. Kami tidak salah bicara. Direktur Liang sangat melindungimu. Kau berani bilang tidak ada hubungan spesial dengannya. Ayo pergi. Kita cari Direktur Liang untuk menjelaskannya. Su Meng. Apalagi yang kau cari. Kau ini bagaimana sih? Sejak kau datang ke departemen kami. Departemen kami tidak pernah tenang. Manager. Saat Xia Wan Ying menindasku di tempat kerja. Apakah dia pernah berhenti? Aku datang ke sini hanya untuk bekerja dengan baik. Jika mereka terus membuat masalah. Aku tidak akan tinggal diam. Apa? Ibu pingsan di rumah. Aku akan segera pergi. Hei. Hari ini aku tidak akan menyetujui cutimu. Hari ini kau harus duduk di sini lembur untukku. Manager. Su Meng. Kamu tuli atau sakit? Tidak dengar apa yang kukatakan. Duduk. Lembur. Supervisor. Xia Wan Ying tidak punya ibu. Kamu juga tidak punya ibu. Hei. Kamu bicara apa sih? Bagus kau. Su Meng. Tunggu saja. Lihat nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Ibu. Ibu bagaimana? Aku sangat khawatir padamu. Tenang saja. Niu-niu. Ibu baik-baik saja. Ibu susah payah menemukanmu. Bagaimana bisa ibu tega sakit? Lagi pula ada kakak keduamu. Apa yang bisa terjadi pada ibu? Kalau begitu aku akan izin cuti beberapa hari. Menemanimu di rumah. Baiklah. Jaket kecilku. Ibu. Kalau begitu ibu istirahat yang baik ya. Kak. Bagaimana kondisi ibu sebenarnya? Tidak ada masalah besar. Ibu terlalu keras bekerja saat muda. Ditambah kerinduan padamu yang menjadi penyakit. Sekarang usianya sudah tua. Berbagai penyakit mulai muncul. Tenang saja. Ada aku di sini. Tidak apa-apa. Baiklah. Kalau begitu aku tenang. Nona muda. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sumeng hidup nyaman di perusahaan ini. Oh iya. Ini adalah rencana penawaran grup Fukita. Bagaimana kalau Nona muda yang bertanggung jawab? Nona muda juga tahu. Aku tidak terlalu mudah mengetik. Begini saja. Kita beri sumeng kesempatan. Biarkan dia menyelesaikannya. Aku akan secara pribadi membimbing dan mengoreksinya. Baiklah. Nona muda tenang saja. Aku akan segera melakukannya. Bagus sekali. Asalkan membantu keluarga Gau memenangkan tender Fu ini. Aku bisa mendapatkan banyak uang. Sumeng. Tender kali ini menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu melakukannya dengan baik. Kamu tidak hanya akan mendapatkan bonus. Tetapi juga kualifikasi untuk memasuki rapat penawaran. Kamu lembur hari ini. Besok bawa ke kantor untukku. Jika aku bisa mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi sendiri. Ibu dan kakakku pasti akan sangat senang. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ini sebenarnya harus bagaimana ya? Kenapa belum pulang? Kakak, tolong aku. Aku tidak bisa membuat rencana. Hmm. Tidak apa-apa. Kakak ajari kamu. Memang adikku. Sumeng. Kamu benar-benar beruntung. Bukan putri kandung keluarga Fu. Tapi tiga bersaudara keluarga Fu masih sangat memanjakanmu. Atas dasar apa? Akhirnya selesai juga. Sudah jam tiga. Kalau begitu setelah kamu membereskan barang-barangmu, langsung turun ke bawah cari aku ya. Hmm. Kalau begitu aku pergi ke toilet dulu. Baiklah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Bagus sekali, masih bisa tidur 10 menit lagi Hei Sumeng, buatkan laporan untukku Sumeng Hei, sikap apa ini? Sumeng, bangun Mana rencana penawarannya? Ku bilang ya, kalau hari ini kamu tidak bisa menunjukkan rencana penawarannya Seluruh departemen kita akan dihukum Kamu tahu, lihat saja sikap kerjanya yang seperti ikan asin Pasti belum dikerjakan Sumeng, kali ini kamu tunggu saja dipecat Itu mungkin akan mengecewakanmu Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menyelesaikan rencana penawarannya Kamu pergi Hei, kamu Tidak apa-apa kepala departemen Aku bertaruh dengannya Kali ini, aku akan memberinya pelajaran Itu mungkin akan mengecewakanmu Mana fileku? Kepala departemen Pasti ada yang mengotak atik komputerku HMPH, siapa yang peduli dengan barang-barangmu? Betul Kalau tidak mengerjakan bilang saja tidak mengerjakan Jangan di sini melempar tanggung jawab sembarangan Sumeng, mengaku kalahlah Kamu sebaiknya membereskan barang-barangmu dan pergi ke departemen personalia untuk mengurus prosedur pengunduran diri Itu mungkin akan mengecewakanmu Apa maksudmu? Selama ini, aku sudah melihat bagaimana kelakuan kalian satu persatu Jadi aku sengaja membuat cadangan Ternyata tulisannya lumayan juga Tidak boleh Aku tidak bisa membiarkan Sumeng mencuri perhatian nona muda Eh, kalau begitu Ya sudah Begitu saja dulu Kamu ganti nama penulis rencana menjadi Wanying Lalu kirimkan filenya padaku Aku susah payah mengerjakannya Kenapa harus diganti menjadi namanya? Apa susahnya kamu bekerja keras sedikit? Kalau bukan karena Wanying merekomendasikanmu Kamu bahkan tidak punya kesempatan berlatih ini Ada apa? Kau tidak berterima kasih padanya tidak apa-apa Kenapa kau masih mempermasalahkannya? Bagaimana kau bisa menjadi orang seperti ini? Betul itu Sumeng Yang harus kau lakukan sekarang adalah membungkul dan berterima kasih pada Wanying Ini surat undangan untuk menghadiri rapat tender bagi karyawan Pak Manager Saya rasa proyek tender ini sangat bagus Cocok untuk bekerja sama dengan keluarga Gao Saat Anda melapor Tolong rekomendasikan sebanyak mungkin Baik Baik Anda tenang saja Xia Wanying Ternyata ini tujuanmu Xia Wanying Aku ingat CEO Fu pernah bilang Fu Group kita tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Gao Kau melakukan ini bukankah sama saja menamparkan muka Fu Group? Eh, kau ngerti apa? Pebisnis itu mengejar keuntungan Aku melakukan ini juga demi kepentingan Fu Group Xia Wanying Aku tidak akan membiarkanmu berhasil Ku bilang ya Bahkan surat undangan masuk saja tidak punya Masih di sini bicara besar Cuma surat undangan kecil begini mau menghalangiku Xia Wanying Kita lihat saja nanti Oh ya Kak Urusan aku di perusahaan jangan bilang ibu ya Aku gak mau dia khawatir Ibu Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah lebih baik? Ibu sudah jauh lebih baik Urusanmu di perusahaan Ibu sudah dengar semuanya Aku mau kasih hadiah yang bagus buat putri kesayanganku Ini yang sudah ibu dan kakak sulitmu siapkan untukmu Ibu Asalkan ibu sehat Itu sudah hadiah terbaik untuk Niu-Niu Niu-Niu Akhir-akhir ini apakah kau sangat lelah? Lihat Ada lingkaran hitam di bawah matamu Apa atasanmu menindasmu? Tidak kok Ada kakak sulung di sana Siapa yang berani menindasku? Tadi kan ibu bilang Urusanmu di perusahaan Ibu sudah tahu semuanya Keterlaluan sekali Mana mungkin putri kesayanganku bisa mereka tindas? Paman Liu Ibu Ini Stempel Fugrup ini bisa mewakiliku Memutuskan semua dokumen dan kontrak Fugrup Aku mau dirapat tender Mengumumkan kepada semua tokoh kelas atas di Beicheng Kalau kau putriku Kita lihat siapa yang berani menindasmu lagi Ibu Kalau kau tidak setuju Ibu tidak akan istirahat lagi dan akan pergi kerja sendiri Aku setuju Aku setuju Ibu Aku pasti akan menjaga martabat Fugrup Tidak akan membiarkan keluarga Gao berhasil Wow Ruang tender ini megah sekali Tentu saja Hari ini yang berpartisipasi adalah perusahaan-perusahaan grup ternama di Beicheng Jadi kita bisa bertemu banyak tokoh penting Semua ini berkat Wan Ning Kita baru punya kesempatan untuk melihat dunia Ya Wan Ning Kalungmu cantik sekali Kalau aku tidak salah ingat Ini seharusnya rubi dari Saint Luffy Wow Ini pasti harganya ratusan ribu Hey Jangan sampai rusak Lebih dari 3 juta Aku susah payah meminjamnya dari Gao Sanxian Kalau rusak aku tidak mampu menggantinya Wan Ning Dengan kalung semahal ini Kau harus hati-hati Sumeng itu Tangannya tidak bersih Sudah jam segini dia belum datang Artinya dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk datang Betul Dia hanya gadis desa dari Cheng Si Mana pantas datang ke tempat semewah ini Dia bisa magang di grupku kita saja itu sudah merupakan keberuntungan besar Masih mau datang ke sini Mimpi saja dia Wan Ning Bagaimana kalau kita masuk dulu Ya Kita belum tahu seperti apa ruang pertemuan di dalamnya Oke Ayo Aku akan membawa kalian masuk Melihat plat nomornya saja sudah tahu ini mobil Fu Wan Ning Kau benar-benar punya gengsi Gao Sanxian berpikirnya cukup teliti Berakting harus total Pantas saja dia seorang aktris Ayo Aku akan mengajakmu melihat mobil baru yang ibu siapkan untukku Sumeng Ya ampun Bulgari hal kucur Anting Kartien Tas ini channel edisi terbatas terbaru Hanya ada 10 di seluruh dunia Belum pernah melihat dunia Dia memakai barang palsu semua Kalian tidak bisa melihatnya Sumeng Jangan kira orang lain tidak bisa melihat Kalau kau memakai barang-barang dari Pinduoduo Xia Wan Ning Hari ini orang yang akan dipermalukan hanyalah kau Kita lihat saja nanti Eh Kok dia bisa langsung masuk Nona Undangan Anda adalah tipe untuk karyawan biasa Hanya dapat digunakan di area lobi ruang pertemuan Silahkan masuk Dasar tidak punya mata Ini adalah putri keluarga Fu Apa? Mingyu baru saja masuk Berdebat dengan resepsionis untuk apa? Kita masuk dulu saja Sebenarnya Ibuku awalnya ingin memberiku undangan tingkat tertinggi Tapi aku merasa hal-hal yang didapatkan melalui usaha sendiri akan lebih berarti Nona besar memang nona besar Kayak raya begini masih tetap berusaha keras Ya Tidak seperti orang tertentu Gemi mendapatkan kualifikasi masuk Tidak segan-segan merayu resepsionis Benar-benar tidak bisa hidup tanpa laki-laki Jijik Sumeng Kalau bukan lingkaranmu Jangan memaksakan diri Cepat kembali ke daerah kumungmu Xia Wan Ning Hari ini kita lihat saja siapa yang akhirnya diusir Ibu sudah sampai Baik Aku akan segera menjemputnya Wan Ning Bukankah Ceo Fu kakakmu? Kau sembunyi apa? Kau tahu apa? Ini namanya menghindari konflik kepentingan Aku magang di perusahaan keluargaku sendiri Tidak mau terlalu mencolok Wan Ning Kau terlalu rendah hati Kalau tidak rendah hati Bukankah akan ketahuan? Sumeng Apa yang kau bicarakan? Tidak ada apa-apa Kudengar hari ini ketua dewan akan mengumumkan putrinya yang hilang selama 16 tahun di rapat tender Saat itu Kau dari mana datangnya? Kembali ke sana Aku, ibuku awalnya ingin membuatnya heboh Tapi aku tidak peduli Kau tidak peduli Lalu apa yang kau pedulikan? Kau peduli apakah keluarga kau bisa mendapatkan Proyek ini atau tidak? Xia Wan Ning Kukatakan padamu Selama aku di sini Kau jangan harap Sumeng Kau terlalu naif Dokumen tendermu sudah lama ku kirim ke keluarga kau Keluarga kau sudah siap sepenuhnya Tentu saja mereka pilihan terbaik Apa? Kau berani menyentuh dokumenku Xia Wan Ning Kau benar-benar keji Sumeng Kau masih terlalu naif Hari ini di sini hanya formalitas belaka Kontrak niat kerjasama Fusi sudah lama mengirimkannya ke keluarga Gao kami Sumeng Orang yang tidak kejam tidak akan mendapatkan apa-apa Belajarlah Gao Shan Shan Kau percaya atau tidak? Selama aku menolak Kontrak kalian akan batal Sumeng Berhentilah bermimpi di siang bolong Jika kau adalah putri keluarga Fu Kau masih punya hak untuk mengatakan hal seperti itu Tapi kau hanyalah seekor tikus gat di daerah kumu Kau ini apa? Kalau begitu Mari kita tunggu dan lihat Sumeng Jangan kira karena Fusi yang pernah membantumu sekali di lokasi syuting Kau bisa bertindak semena-mena Benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi Gao Shan Shan Kau dan Xia Wan Ning berkomplot Mencuri kontrak Fusi Sebenarnya siapa yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi? Sumeng Kau hanyalah seorang pekerja Fusi Group bukan milik keluargamu Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau benar-benar punya kemampuan untuk menghentikan kontrak Aku akan mewakili keluarga Gao berlutut dan Kau tahu untuk meminta maaf padamu Baiklah Gao Shan Shan Ini kau yang bilang Jangan nanti tidak mengakuinya Dikatakan gemuk Dia malah terengah-engah Aku punya stempel Fu di sini Stempel ini mewakili keputusan ketua dewan Selama aku punya stempel ini Aku bisa menolak kontrakmu Sumeng Berhentilah bicara omong kosong di sini Aku bahkan belum pernah mendengarnya Kepala Departemen Apa kau pernah mendengar bahwa Fusi Group punya stempel Fu ini? Aku sudah bekerja di Fusi Group selama lebih dari 10 tahun Kenapa aku belum pernah mendengar bahwa grup punya stempel Fu? Jika hari ini kau mengarang cerita ini Kau bisa dituntut Kenapa apa saja bisa masuk ke rapat tender Fusi ini? Nona muda Ini bukan tempat yang seharusnya kau tinggali Cepat pulanglah Benar Cepat pergi Pergi Kalian Ribut apa di sini? Direktur Liang Sumeng ini bersikeras mengatakan bahwa grup kita punya sesuatu yang disebut stempel Fu Dan itu bisa mewakili ketua untuk memutuskan beberapa hal Apakah kau tidak berpikir dia sedang bercanda? Wajar saja jika di levelmu tidak tahu Apa? Tapi grup Fu memang punya stempel seperti itu Aku pernah melihatnya di tempat ketua Fu sebelumnya Mungkinkah yang dipegang gadis kecil ini adalah stempel Fu itu? Sumeng Kau dengar itu kan? Direktur Liang sudah bilang Stempel asli ada di tempat ketua Beraninya kau Membawa stempel palsu ke sini dan menipu semua orang Gadis kecil ini mungkin akan sulit bertahan di kota utara Benar Xia Wanying Kau bahkan belum pernah melihat stempel ini Bagaimana kau tahu itu palsu? HMPH Sumeng Kau benar-benar keras kepala Baiklah Lao Liang Kau periksa apakah benda di tangannya itu asli atau palsu Anak muda harus diberi pelajaran Nona Su Tidak masalah Direktur Liang Silakan periksa Stempel di tangan Nona Su adalah stempel Fu Tidak ada masalah sama sekali Tidak mungkin Orang ini sendiri punya hubungan yang tidak pantas dengan Sumeng Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya Apa kau tahu apa yang kau katakan? Ada beberapa orang yang berpikiran kotor Melihat apapun jadi kotor Asli atau palsu Kita akan tahu setelah dicap Sumeng Beraninya kau merusak kontrak Fu Sekarang tidak ada yang bisa membantumu Xia Wan Ying Orang yang tidak bisa diselamatkan adalah dirimu Sumeng Kerjasama keluarga Gao kami dengan Fu adalah kesepakatan yang sudah pasti Aku sarankan kau jangan ikut campur Keluarga Gao kami ingin berurusan denganmu lebih mudah daripada menghancurkan semut Kak Sanshan Ayahmu ada urusan darurat mencarimu Lihat Kontrak keluarga Gao sudah ditanda tangani Sanshan Ada apa sebenarnya? Fu baru saja memberitahu kami bahwa kerjasama dibatalkan Kontrak dibatalkan Kakekmu sudah marah sampai dirawat di rumah sakit Nah, ayah sudah menginvestasikan semua uangnya Cepat pikirkan cara Kalau tidak keluarga Gao kita akan hancur Aku tahu Gao Sanshan Bukankah kita bertaruh? Jadi sekarang kau bisa berlutut? Sumeng Kau sangat manis Gao Sanshan Ini wilayah Fu Bukan tempatmu bertindak sembarangan Fu Ziyang Bukankah Fu kalian harus memberi penjelasan? Kenapa bisa mengingkari janji seperti itu? Bilang batal ya batal begitu saja Keluarga Gao kami memang tidak sebanding dengan Fu kalian Tapi jangan seenaknya menindas orang seperti ini Gao Sanshan Hari ini aku akan membuat kalian bertiga mengerti Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas Sumeng Kamu benar-benar naif Proposal proyekmu sudah lama ku kirimkan ke keluarga Gao Keluarga Gao sudah sangat siap Tentu saja mereka adalah pilihan terbaik Apa kamu menyentuh doku minku? Xia Wan Ying Kamu benar-benar keji Kamu benar-benar terlalu naif Hari ini di sini hanya formalitas saja Kontrak niat kerjasama Fusi sudah lama mengirimkannya ke keluarga Gao kami Keluarga Gao kalian ini persaingan yang tidak sehat Kami dengan tegas tidak setuju Fusi bekerja sama dengan kalian Tidak setuju Tidak setuju Benar Dengan tegas tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju Dengan tegas tidak setuju Kerjasama keluarga Gao benar-benar hanya karena satu stempel Kapang Lai Leng Wan Ying Bukankah kamu putri keluarga Fu? Kenapa Sumeng punya stempel Fusi? Bagaimana aku tahu? Wan Ying Kamu kan putri keluarga Fu? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bantu aku Urusan perusahaan semuanya dikelola oleh kakak laki-laki tertua Xia Wan Ying Tidak peduli berapa kali kamu berbohong Itu tidak akan dibantah Yang ku katakan adalah fakta Sumeng Kamu hanya akan meronta-ronta sebelum mati Hari ini kamu membuat keluarga Gao sangat dipermalukan Sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku Keluarga Gao masih bisa meninggalkan mayatmu utuh Kalau tidak Tunggu CEO Fu datang Aku tidak akan bicara baik-baik seperti ini Kamu menyuruh siapa berlutut? Wan Ying Kakak laki-lakimu datang Sumeng Sepertinya hari ini kamu akan kecewa Langit baktan ini Bermarga Fu Selesai sudah Selesai sudah CEO dan Ketua Dewan Direksi datang Kali ini Sumeng benar-benar tamat HMPH Itu juga pantas untuknya Benar Dia di kantor masih kurang sering menindas Wan Ying CEO Fu Kata-kata yang baru saja kalian katakan di luar Aku mendengarnya dengan jelas CEO Fu Anda salah paham Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Nona Gao dan Wan Ying Manager Zhang Aku memintamu untuk menjaga adik perempuanku dengan baik Tapi kamu malah berulang kali menindasnya Begitu caramu bekerja Besok sendiri ke Departemen Hari untuk memproses pengunduran diri CEO Fu Anda salah paham Putri keluarga Fu Mana berani aku mengabaikannya Wan Ying Apa kamu setuju? Benar Semua ini karena Sumeng si imut ini Selalu memprovokasi dan menargetkan Wan Ying Aku sudah memberinya pelajaran berkali-kali tapi dia tidak pernah jera Kau ini siapa berani-beraninya memarahi anakku? Kau ini siapa berani-beraninya memarahi anakku? Ah Tidak mungkin Dia kan cuma anak magang Niu-niu Kemari Sumeng Dasar kau si imut Hari pertama datang ke kantor sudah naik sepeda butut pura-pura miskin Si Wan Ying Kaulah yang berhati busuk Berpura-pura menjadi aku di perusahaan Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali Tapi kau tetap saja tidak tahu malu Si Wan Ying Kita bertemu lagi Niu-nya Maafkan aku Aku benar-benar tahu salah Tolong maafkan aku Berani-beraninya menyamar sebagai adikku Kali ini kami tidak akan memaafkanmu Bukan aku Bukan aku Semua karena mereka Aku tidak pernah berpura-pura menjadi anak orang kaya Aku tidak pernah berpura-pura menjadi nona besar Ya Kau hanya diam saja kan? Apa bedanya? Kau Kau bukan anak orang kaya Lalu kenapa kau selalu bersikap sok di depanku? Dasar kau si imut Kau membuatku celaka Nona besar Aku buta mata Telah menyinggungmu Mohon maafkan kesalahan kecilku Ya Nona besar Kami semua terpaksa menjilatnya Bukan bermaksud menargetkanmu Benar Nona besar Mulut kami memang lancang Nona besar Aku tahu kau orang yang baik hati Kau pasti tidak akan mempermasalahkannya denganku Kan? Kau Kebaikan hati adikku bukanlah modal bagimu untuk menjadi tidak tahu malu dan tidak becus Setiap hari hanya tahu menjilat atasan dan menginjak bawahan Penuh tipu daya Direktur Liang Pecat manajer Zhang dan seluruh departemennya Baik Aduh Pafu Tolong maafkan aku Aku masih punya orang tua dan anak kecil Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan Apa cuma kalian yang punya keluarga? Saat kalian menggertak adikku Apa pernah terpikir perasaan keluarganya? Sekarang baru tahu menyesal Aku sudah lama menahan diri dari kalian Aku dengar dari Ziyang Keluarga Gao sebelumnya pernah menggertak putriku Karena kalian begitu tidak tahu diri Maka aku akan mengabulkan keinginanmu Jing Chen Ketua Apa maksudmu? Gao Shan Shan Apa yang sebenarnya kau lakukan? Keluarga Gao kita sudah benar-benar bangkrut Apa? Aku beritahu kau Hutang keluarga Meskipun kau menjual diri Kau harus membayarnya untukku Ayah Ayah Kalian ini mau memaksa keluarga Gao ke jalan buntu Itu karena kalian telah memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi Semuanya Hari ini Aku secara resmi mengumumkan Sumeng adalah putriku Fu Yan Hua Yang telah kucari selama 16 tahun Putri sejati keluarga Fu Selesai sudah Kali ini keluarga Fu pasti tidak akan melepaskanku Sedangkan kau Xia Wan Ying Tidak tahu malu dan terus berpura-pura menjadi niu-niu Bahkan menjual rahasia inti perusahaan Ini sudah merupakan kejahatan komersial Orang-orang Bawa dia pergi Serahkan ke departemen terkait untuk ditangani Jangan Nyonya Aku benar-benar tahu salah Nyonya Maafkan aku Nyonya Nyonya Maafkan aku Nyonya Maafkan aku Jing Chen Ada apa? Nenek dan ayah baru saja dibebaskan dari penjara Mereka sekarang mencari kita di mana-mana Aku tidak akan mengakui mereka Keluarga ku hanya ibu dan kakak-kakakku Aku sudah merapikan pakaianmu Ibu cantik tidak? Niu-niuku Pakai apapun cantik Ibu pulang nanti akan mengepang rambutmu Baik Ibu Aku belum mencari kalian untuk menyelesaikan masalah Tetapi kalian malah datang sendiri Ini niu-niu Kan? Niu-niu Aku ayahmu Sudah gadis besar Cantik sekali Sini Ayah peluk Anak ini tidak dekat lagi dengan ayah Anak yang tidak tahu berterima kasih Aku tidak punya ayah sepertimu Bocah kurang ajar Apa yang kau katakan? Zheng Tao Kau masih punya muka untuk mengakui putrimu Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah Fu Yan Hua Kau sekarang punya uang jadi berani Ya Berani bicara dengan suamimu seperti itu Kau dan putramu sudah lama bercerai Kau Fu Yan Hua Menikah lagi dengan seorang konglomerat kaya raya Kamu sombong sekali ya Buh Hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini adalah pria Zheng Tao Lubang api yang sama Aku tidak akan melompat untuk kedua kalinya Jika kamu datang mengganggu ku lagi Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan Aduh Wanita ini Dia terlalu jahat Dia mengirim suami dan ibu mertuanya ke penjara Keluarga kami menikahimu benar-benar sial delapan kehidupan Niu Niu Ikut nenek Jangan biarkan ibumu merusakmu Aku tidak akan pergi dengan kalian Kalian menjualku selama 16 tahun Seumur hidupku Aku tidak akan memaafkan kalian Aku membenci kalian Ibu Ayo kita pergi Menjual anak Benar-benar bajingan Zaman Edan apa ini Nah Lihat baju yang dipakai Niu Niu Fu Yan Hua itu Dia benar-benar kaya Jangan khawatir Bu Fu Yan Hua dan anak haram itu Aku akan terus mengganggunya Su Ye bilang perusahaan grup ini milik Fu Yan Hua Dia pasti sangat kaya Kan? Tentu saja Kalian berdua sedang apa? Aduh Direktur kalian Dia benar-benar tidak punya hati nurani Kenapa anakku menikahi wanita jahat seperti itu? Dia tidak hanya membawa pergi tiga cucu kesayanganku Aku sudah tua Tapi dia masih mengirimku ke penjara Apakah dia manusia? Tulang tua ini disiksa di sana selama 10 tahun penuh Ini Apa yang dia katakan itu benar Direktur kita kok bisa seperti itu? Aduh Jangan naif deh Seorang wanita yang bisa naik ke posisi ini mana mungkin berhati lembut Fu Yan Hua Keluar kau Jangan kau kira punya uang sedikit Kau bisa menghapus masa lalu Tidak mau mengakui hutang lama Kan? Keluar Kesehatan ibu tidak tahan dengan siksaan mereka Ayo kita bicara Katakan Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Miu Miu Nenek dan ayah hanya menginginkanmu Ingin menjadikan aku sebagai alat tawar untuk terus mengancam ibuku Heh Jangan berkura-kura lagi Katakan saja terus terang Berapa banyak uang yang sebenarnya kalian inginkan? 10 miliar Ditambah satu rumah di pusat kota Apakah perlu membelikan kalian mobil juga? Benar Nggak usah mahal-mahal 2 juta aja cukup Kalian jangan keterlaluan Mau bikin kalian hilang? Belum tentu harus pakai uang Dasar bocah kurang ajar Gue kasih tau ya Gimanapun juga Darah yang ngalir di tubuh lo itu darah gue Lo sama nyokap lo seumur hidup nggak bakal bisa lepas Sumeng Kamu bener-bener nggak tau diuntungnya Bahkan bapak kandung sendiri aja nggak kamu akuin Bener banget Mana ada anak yang dendam sama bapak kandungnya sendiri? Kalian berdua baik hati banget ya Apa waktu kecil kamu juga pernah dijual sama bokap? Jarum nggak nusuk badan kalian Kalian jadi nggak ngerasain sakit Niu-niu Kamu juga harus ngertiin kita dong Masalahnya waktu itu kita susah banget Ngasih makan 3 kakak kamu aja udah susah banget Kita juga nggak punya pilihan lain Bener banget Bener banget Gimanapun juga Gue sama nenek lo itu orang terdekat lo Kan? Lo lihat diri lo sekarang Ketemu gue aja nggak mau manggil Ayah, perlu banget dendam sama kita gitu Mau niket gue pake moral jangan kira gue nggak tau Dulu waktu nyokap gue hamil gue Kalian tau gue cewek terus mau aborsi gue Nyokap sama kakak-kakak gue lah yang nyelamatin gue Dasar bocah kurang ajar Ngomong sama bokap kayak gitu Gue kasih tau lo gimana caranya ngomong sama bokap Berhenti Gue kasih tau lo gimana caranya ngomong sama bokap Berhenti Adik nggak apa-apa lagi Kakak, adik ada kakak-kakak disini Gue lihat siapa yang berani macem-macem sama lo Cucu kesayangan Ini nenek Kalian bertiga datang semua Bagus deh Sekarang keluarga Zeng kita bisa dibilang reuni ya Kita marga Fu Udah lama bukan keluarga Zeng kalian lagi Kita jangan musuhan antar generasi Semua gara-gara Fu Yanhua itu Lo bilang Waktu itu dia pergi ya udahlah Malah merubah nama kalian bertiga terus bawa pergi semua Bener-bener jahat Tahun itu kita bertiga mutusin buat ikut nyokap Ngebawa kalian masuk penjara juga keputusan kita sendiri Gue bilang Lo sebagai kakak Gimana bisa ngajarin adik ngomong gitu sama gue dan nenek lo Dia adik kita Jual dia kita nggak butuh lo lagi Adik Ayo kita pergi Gue peringatin kalian Kalau kalian berani macem-macem lagi Nggak cuma masuk penjara aja Ayo pergi Nah, udahlah Kita nggak bakal menang lawan mereka bertiga Semua gara-gara Fu Yanhua itu Pasti dia yang mongporin Ibu Niu-niu Niu-niu Maaf Ibu Aku membuatmu khawatir Tidak apa-apa Asalkan kamu kembali dengan selamat Aku agak lelah Aku ingin istirahat sebentar Pergilah Mana talung umur panjangku Mana talung umur panjangku Hentikan Kemungkinan besar diambil oleh mereka Hei, talung umur panjangku Apa ada di kalian? Oh Kau masih tahu cara menelpon ayahmu Kemarin bukankah kau sangat hebat? Cepat kembalikan barang itu padaku Ini pemberian ibuku Ibumu tidak mengajarimu bagaimana cara meminta tolong pada orang lain Katakan Sebenarnya bagaimana caranya agar talung umur panjangku dikembalikan? Satu juta Kau sangat menghargai benda ini Aku tidak mematok harga tinggi Kan? Baiklah Aku setuju Begitulah seharusnya Benar saja Anak perempuan adalah jaket katun kecil yang menghangatkan hati ayah Seandainya aku tahu Aku seharusnya menyuruh Fu Yanhua melahirkan beberapa anak perempuan lagi saat itu Tapi aku harus melihat barangnya dulu baru memberikan uangnya padamu Jangan coba-coba bermain trik Lihat apa yang kau katakan Masa aku tega menipu putriku sendiri Aku kirimkan lokasinya ke ponselmu Kau bawa uang tunai Kita transaksi Kakak Suruh orang melacak lokasi ponselku Lalu bawa orang untuk menyelamatkanku Aku sudah membawa uangnya Mana talung umur panjangku? Zeng Tao Aku putri kandungmu Apa kau tidak punya sedikitpun rasa sayang? Manusia tidak untuk dirinya sendiri Langit dan bumi akan membinasakannya Nak, belajarlah sedikit Sekarang kita punya uang Punya uang Cuma satu juta Bahkan tidak cukup untuk pensiun Sebentar lagi kau minta lagi pada Fu Yanhua Kalian melakukan ini Tidak takut disambar petir Sumeng Ku bilang ya Ibumu telah mengirim kami ke penjara selama sepuluh tahun Satu juta ini mau mengusir kami begitu saja Kau mimpi saja Selama kau di tanganku Aku bisa meminta lebih banyak Lebih banyak lagi Ini adalah hutangmu dan ibumu pada kami Aku masih berani berharap pada kalian Kalau begitu Jangan salahkan aku Ada orang di sini Cepat kemari Ibu Kakak Sepertinya sepuluh tahun terakhir belum membuat kalian menyadari kesalahan kalian Tidak apa-apa Kali ini aku akan membuat kalian masuk Tidak akan pernah bisa keluar lagi Bawa pergi Pergi cepat Pergi Nah Ibu tidak akan pernah mengizinkanmu mengambil risiko sendirian lagi Jika kamu benar-benar kenapa-kenapa Bagaimana ibu bisa hidup Ibu tenang saja Aku tidak akan melakukannya lagi Niu-niu Keluarga kita akan selalu bersama Tidak akan pernah berpisah lagi Oke Adik perempuan Tidak akan pernah berpisah lagi